Cahayanya redup. Di bawah dedaunan lebat yang menutupi langit, puncak awan salju sangat redup. Sa-sa-sa. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam. Ini adalah lapisan terluar dari daun-daun yang berguguran. Belum lama ini mereka terjatuh, jadi masih kering. Adapun dedaunan yang telah menumpuk entah sudah berapa tahun. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah, dan sepertinya ada cairan berjamur yang keluar darinya. Astaga! Di kejauhan, bayangan hitam melintas, menyebabkan Wang Chen waspada. Musuh, atau... Wang Chen menyipitkan matanya, sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di tempat. Dia menampilkan langkah Dewa Angin. Sekarang dia telah mencapai level artis bela diri dewa, langkah Dewa Angin Wang Chen telah maju ke level berikutnya. Kecepatan itu telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan mata telanjang tidak dapat menangkap lintasan Wang Chen. Puci! Lampu merah menyala, dan di tangan Wang Chen, ada senjata energi asal. Setelah mengejar bayangan hitam, dia menebas, dan dalam sekejap mata, darah berceceran. Binatang iblis! Melihat pria yang tergeletak di tanah di depannya, yang telah dibunuh olehnya dan tidak lagi bernapas, mata Wang Chen menunjukkan sedikit keheranan. Binatang iblis! Itu benar! Bukan begitu! Pada saat ini, yang dipenggal Wang Chen adalah binatang iblis. Dan itu adalah binatang iblis yang sangat dikenal Wang Chen. Ada harimau awan hitam di benua Tianxuan. Harimau awan hitam dikenal karena kecepatannya, dan harimau awan gelap ini sebenarnya telah berkembang hingga mencapai tingkat Grandmaster tingkat menengah, yang merupakan tingkat binatang iblis tingkat ketujuh tingkat menengah. Ini jarang terjadi di benua Tianxuan. Aku tidak menyangka akan ada binatang iblis di kota surga. Dalam hal itu, setelah menggali inti binatang iblis, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam kota Zeehaven, ada binatang iblis. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Awalnya, Wang Chen berpikir seharusnya tidak ada kehidupan di sini. Hanya ada beberapa bahaya tetap yang telah ada selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Sekarang, tampaknya bahayanya sedikit meningkat. Di area terluar dari puncak awan salju, dia telah bertemu dengan binatang mengerikan tingkat menengah tingkat tujuh. Kalau begitu, bahaya apalagi yang menunggunya di area inti puncak awan salju. Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Hutan lebat ini benar-benar merupakan tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Itu benar-benar tempat di mana kematian dan malaikat menari. Fiuh! Menghembuskan napas, Wang Chen perlahan berjalan ke depan. Kali ini, dia sengaja memperlambat sedikit untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah Wang Chen berjalan jauh, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis di tempat dia membunuh binatang iblis itu. Di udara, gelombang udara beriak sesaat, dan sesosok tubuh muncul di posisi semula. He he, benua langit yang mendalam. Ini adalah pria parubaya yang tampak berusia 30-an atau 40-an. Tubuhnya dingin dan dia memiliki penampilan yang perkasa. Dia terbungkus kulit binatang, terutama sepasang mata itu, yang bersinar dengan cahaya dingin dan dua alis melengkung bercampur cet. Dadanya lebar dan kuat, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh 10 ribu orang. Pada saat ini, melihat mayat binatang iblis di tanah dan ke arah mana Wang Chen pergi, senyuman malas terlihat di sudut mulutnya. Siapa kamu? Senjata energi asal merah. Haha, Wang Chen. Sesaat kemudian, memikirkan pemandangan yang dia lihat dalam kegelapan, senyuman di sudut mulut pria itu menjadi semakin lebar, seolah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Wang Chen. Dia benar-benar menyebut nama Wang Chen, dan itu dengan bantuan senjata energi asal. Jika Wang Chen mengetahui hal ini pada saat ini, sulit membayangkan betapa terkejutnya dia. Dari pria berbalut kulit binatang dan perkataannya, dapat disimpulkan bahwa pria ini sebenarnya bukanlah seseorang dari benua langit yang mendalam. Jika dia bukan dari benua langit yang mendalam, kemungkinan besar dia berasal dari benua bulan merah, bukan? Benua bulan merah. 18 Jenderal Iblis juga telah memasuki kota surga. Saat ini, di kota surga, tidak hanya ada orang-orang dari benua langit yang mendalam, ada juga Jenderal Iblis dari benua bulan merah. Pria ini kemungkinan besar adalah Jenderal Iblis. Sebagai Jenderal Iblis dari benua bulan merah, dia sebenarnya mengetahui keberadaan Wang Chen dan bahkan menentukan identitas Wang Chen. Jika Wang Chen mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana Jenderal Iblis ini mengetahui identitasnya? Sayangnya, saat ini, Wang Chen sama sekali tidak menyadarinya. Dia juga tidak tahu bahwa ketika dia membunuh binatang Iblis, ada sepasang mata yang menatapnya dari kegelapan dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Terlebih lagi, sejak dia melangkah ke puncak awan salju, dia mungkin sudah menjadi sasarannya. Itu begitu sunyi dan tanpa jejak. Betapa menakutkannya Jenderal Iblis ini. He he, menarik. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, bibir pria itu membentuk senyuman. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Angsa. Dengan teriakan lembut, ekspresi malas awalnya langsung menjadi dingin. Dengan mulut terbuka, dia benar-benar menelan mayat binatang Iblis yang masih berlumuran darah, yang ditinggalkan oleh Wang Chen. Mayat binatang Iblis raksasa itu, dalam sekejap mata, menjadi makanan di perut pria itu. He he, Wang Chen, menarik. Setelah menelan, dia sekali lagi mendapatkan kembali ekspresi malasnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, sosoknya berangsur-angsur memudar, seolah-olah dia telah menyatu dengan udara, meninggalkan gelombang riak udara. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya, seolah-olah. Dia tidak pernah muncul. Dia datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Gunung puncak salju sepertinya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Seolah-olah ini adalah dunia yang sangat besar. Setelah maju setengah jam lagi, Wang Chen masih merasa jalan di depannya tidak ada habisnya. Gunung Sue Feng ini, betapa megahnya. Rumput langit yang melihat jalan tak berujung di depannya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia bahkan merasakan sedikit kelelahan. Ini adalah kelelahan yang datang dari lubuk hatinya. Itu mengharuskan dia untuk waspada setiap saat. Dengan cara ini, hal itu membawa tekanan mental yang tak terbayangkan kepada orang lain. Dan saat Wang Chen merasa lelah, tiba-tiba, saat matanya melintas, dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang membuat mata Wang Chen berbinar, dan dia berteriak karena terkejut. Rumput langit yang... Itu benar. Pada saat ini, puluhan meter jauhnya, di bawah batu besar itu, di sudut yang tidak mencolok itu, bukankah ada tanaman obat dengan daun bercahaya yang tumbuh di sana? Rumput langit yang... Menurut legenda, itu adalah ramuan obat terbaik yang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Bagi para petani, ini adalah keuntungan besar. Meskipun, bagi keperkasaan Tuhan, itu mungkin tidak terlalu ajaib, tapi itu sudah cukup untuk dikejar oleh banyak keperkasaan Tuhan. Dan bagi para penggarap di bawah tingkat kekuatan dewa, itu bahkan lebih langka dan berharga. Rumput satu langit yang, sejujurnya, bisa secara langsung meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri kaisar sebanyak satu tingkat tanpa masalah. Energi yang terkandung dalam rumput langit yang pastinya paling murni. Isinya energi spiritual langit dan bumi yang telah diserap selama ribuan tahun. Itu diseduh dengan mengekstraksi esensi dan menghilangkan kotoran. Jika dia bisa mendapatkan item ini, itu akan sangat membantu Wang Chen. Tapi Wang Chen lebih memikirkan Wang Yan. Itu benar. Kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan. Dia juga telah memasuki api penyucian. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Setelah Wang Chen menjadi perkasa Tuhan, ia berharap kakak laki-lakinya, Wang Yan, yang tidak kalah berbakat darinya, bisa menjadi perkasa Tuhan secepatnya. Bukankah rumput langit yang ini merupakan hadiah terbaik? Mendengar hal ini, Wang Chen sangat gembira dan bergegas ke rumput langit yang. Namun, saat Wang Chen tiba di depan batu besar dan hendak memetik rumput langit yang, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Perasaan bahaya ini meningkat dengan cepat, menyebabkan hati Wang Chen menegang. Tidak baik. Dengan teriakan ketakutan, Wang Chen buru-buru menyerah pada rumput langit yang di depannya. Sosoknya melintas saat dia buru-buru menghindar ke samping. Astaga! Saat Wang Chen menghindari serangan itu, beberapa suara tergesa-gesa dari sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Ding-ding-ding. Suara benturan yang tajam terdengar saat percikan api berkedip-kedip. Saat Wang Chen menghindar, beberapa jarum perak telah menembus tubuh Wang Chen. Jarum-jarum ini tidak mengenai Wang Chen dan malah menusuk dengan keras ke batu besar di depannya. Lubang jarumnya padat. Pada saat ini, batu yang sangat keras itu seperti sepotong tahu di bawah jarum perak. Itu menjadi sangat lemah, dan sebenarnya langsung ditembus. Wang Chen, mati. Raungan marah terdengar. Sebelum Wang Chen mengetahui siapa musuhnya, raungan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh ini menyebabkan jantung Wang Chen berdebar kencang. Teng Biao. Itu benar, Wang Chen sangat akrab dengan suara ini. Saat ini, bukankah ini suara rotan? Teng Biao sedang menagih. Dari sudut matanya, Wang Chen melihat kilatan cahaya pedang di kejauhan. Dia buru-buru menghindar ke samping. Ledakan. Kerikil berterbangan ke segala arah, angin kencang bertiup, dan aura pedang tajam memenuhi udara. Dalam sekejap mata, batu besar lainnya di samping Wang Chen hancur berkeping-keping. Astaga. Saat berikutnya, beberapa sosok akhirnya muncul di depan Wang Chen dan mengepung Wang Chen. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri hari ini. Setelah mengelilingi Wang Chen, Teng Biao, yang merupakan pemimpinnya, tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia memandang Wang Chen dan mendengus dengan niat membunuh. Teng Biao. Menyipitkan matanya, dia menatap Teng Biao di depannya. Wang Chen sedikit terengah-engah dan wajahnya sangat jelek. Teng Biao sedang menagih. Bukan hanya Teng Biao, ada empat orang lainnya. Sebanyak lima seniman bela diri dewa telah membentuk pengepungan di sekelilingnya. Wang Chen merasakan krisis yang kuat. Akan sangat sulit baginya untuk menghadapi salah satu dari mereka di sini, apalagi berlima pada saat yang bersamaan. Keluarga Teng ini sangat murah hati. Mereka sebenarnya melancarkan pengepungan seperti itu. Yang membuat Wang Chen semakin putus asa saat ini adalah semua rute pelariannya telah diblokir. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. 1.362 Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen mencium aroma kematian dan melihat keputus asaan. Seberapa berbahayakah pengepungan lima ahli kekuatan Tuhan? Untuk sesaat, wajahnya menjadi sangat jelek. Hahaha, Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat wajah Wang Chen berubah sangat jelek, Teng Biao, yang berdiri di depannya, mencibir. Bukankah itu benar? Saat ini, dalam pandangan Teng Biao, Wang Chen sudah mati. Terkepung oleh barisan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa melawan sendirian? Belum lagi Wang Chen, bahkan ahli seperti Sui Wuyu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya besar di bawah pengepungan barisan seperti itu. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen. Huff, Teng Biao. Mendengar perkataan Teng Biao, wajah Wang Chen berubah jelek. Dia memelototi Teng Biao dan mendengus. Lawan aku jika kamu punya nyali. Sekarang, Wang Chen hanya bisa mencoba memprovokasi Teng Biao dan memaksanya melawannya. Hanya dengan melawan Teng Biao saja Wang Chen dapat menemukan jalan keluar. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, menghadapi pengepungan seperti itu, dia pasti akan mati. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Melawanmu? Hahaha, tentu saja aku akan melawanmu. Tapi kamu lah yang akan bertarung bersama kami semua. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Biao mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar. Wang Chen ini masih ingin memprovokasi dia. Ini hanyalah permainan anak-anak. Ini tidak akan membuatnya marah. Hahaha, Penatua berjubah hijau, cepat, lepaskan serangga bersayapmu. Serang Wang Chen secara langsung. Ayo bergabung dan bunuh dia. Segera, Teng Biao berbalik dan melihat ke arah Penatua berjubah hijau di sampingnya dan berkata dengan penuh semangat. Mengandalkan serangga bersayap untuk menemukan Wang Chen, Teng Biao jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bahkan melupakan ketidakbahagiaan yang dibawa oleh Penatua berjubah hijau kepadanya sebelumnya. Kali ini, tidak peduli apapun yang terjadi, hal itu bisa dianggap sebagai jasa baik dari tetua berjubah hijau. Harga yang diberikan kepadanya tidak sia-sia. Kemampuan seperti itu sungguh luar biasa. Terutama serangga bersayap itu. Serangga bersayap tidak hanya memiliki kemampuan untuk menemukan manusia. Serangga bersayap memiliki fungsi lain, yaitu menyerang. Tubuh serangga bersayap sangat kecil, namun vitalitasnya sangat mencengangkan. Ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan melahap yang mengerikan. Hal ini membuat serangga bersayap menjadi keberadaan yang sangat berbahaya. Jika Wang Chen ingin menggunakan energi paling sedikit untuk membunuhnya, serangga bersayap tidak diragukan lagi adalah metode terbaik. Begitu serangga bersayap berkerumun, Wang Chen pasti akan lengah. Bahkan jika mereka bertahan, mereka pasti akan bingung. Pada saat itu, jika mereka bergabung untuk menyerang, bukankah Wang Chen akan dibunuh? Membunuh Wang Chen hanya dalam hitungan detik. Serangga bersayap, mendengar perkataan Teng Biao, jantung Wang Chen tiba-tiba berdebar kencang. Serangga bersayap, ternyata itu adalah serangga bersayap. Wang Chen pernah mendengar hal ini sebelumnya. Pantas saja, tak heran Teng Biao dan yang lainnya bisa menemukannya begitu cepat. Tampaknya serangga bersayap telah memberikan kontribusi yang cukup besar, bukan? Kali ini merepotkan. Para prajurit perkasa Tuhan ini sudah cukup membuat Wang Chen pusing dan membuatnya merasa putus asa. Jika kesulitan untuk menangani serangga bersayap ditambahkan. Alis Wang Chen berkerut erat. Tetua berjubah hijau, cepatlah. Setelah suara Teng Biao turun, dia melihat penatua berjubah hijau sebenarnya acuh tak acuh. Dia segera mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Orang terkutuk ini, apa yang masih dia lakukan? Kenapa dia tidak menyerang Wang Chen? Mungkinkah dia sedang menunggu Wang Chen menemukan kesempatan untuk melarikan diri? He he, Teng Biao, kesepakatan saya dengan keluarga Teng Anda adalah membantu Anda menemukan Wang Chen. Anda memberi saya apa yang saya inginkan, dan saya membantu Anda menemukan Wang Chen. Itu saja, bunuh Wang Chen. Saya tidak akan melakukannya. Jika kamu ingin membunuhku, silakan. Saya sudah selesai di sini, di mana lima bunga berwarna yang saya inginkan. Siapa sangka di saat genting seperti ini, tetua berjubah hijau malah mengatakan hal seperti itu. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Teng Biao berubah drastis saat dia dengan keras menghirup udara dingin. Dalam sekejap, hati Teng Biao dipenuhi amarah. Kemarahannya akan melambung ke langit. Bajingan ini, penatua berjubah hijau ini sebenarnya, benar-benar mengatakan hal seperti itu saat ini. Niat membunuh muncul di mata Teng Biao. Penatua berjubah hijau terkutuk ini sangat dingin terhadapnya sebelumnya. Dia tidak memberinya wajah apapun, dia juga tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Teng. Sekarang, dia bahkan, ingin mundur pada saat yang genting. Dia. Namun, setelah memikirkannya, Teng Biao tidak berdaya. Sepertinya, itulah kesepakatannya. Ketika dia meminta penatua berjubah hijau untuk membantunya membunuh Wang Chen, dia menolak. Dia hanya setuju untuk membantu menemukan Wang Chen. Sekarang dia mengatakan ini, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Namun, hati Teng Biao masih terasa kurang enak. Wajahnya hanya bisa berubah antara hijau dan merah. Apa? Apakah keluarga Teng ingin mengingkari perjanjian? Melihat Teng Biao ragu-ragu, penatua berjubah hijau menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia tidak menyukai tetua berjubah hijau Teng Biao. Sepertinya orang ini tidak mau menyerahkan bunga suci lima warna. Jika itu masalahnya, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Dia tidak ingin membunuh Wang Chen sejak awal. Bagaimanapun, sekte batas surga dan keluarga Bai berhubungan baik. Keluarga Bai memiliki hubungan khusus dengan Wang Chen. Terlibat dalam masalah antara keluarga Teng dan keluarga Bai, serta Wang Chen, adalah hal yang paling tidak rasional untuk dilakukan. Lagipula dia tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Dia sedang menunggu bunga suci lima warna yang dijanjikan oleh keluarga Teng. Bagus sangat bagus. Teng Biao menarik napas dalam-dalam. Menghadapi pertanyaan tetua berjubah hijau, dia sangat marah hingga dia tertawa. Penatua berjubah hijau terkutuk ini benar-benar menjatuhkan bola pada saat yang sangat penting. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak memberinya sesuatu? Masih ada tiga orang pembantu lainnya yang mengawasi dari samping. Pada saat ini, jika dia mendukung penatua berjubah hijau, mengapa orang-orang ini tidak berpikir? Mungkin mereka semua akan menjadi cemas sekaligus. Pada saat itu, bukan Wang Chen yang berada dalam bahaya, tetapi dialah yang berada dalam bahaya. Huff! Bunga suci lima warna, ini dia. Memikirkan hal ini, tidak peduli betapa tidak bahagianya dia dengan penatua berjubah hijau, dia hanya bisa mengeluarkan bunga suci lima warna dan melemparkannya ke penatua berjubah hijau. Hahaha, bunga suci tak berwarna, benar. Setelah menerima bunga berwarna cerah yang diberikan Teng Biao kepadanya, leluhur berjubah hijau tertawa terbahak-bahak. Dengan bunga suci lima warna ini, hanya masalah waktu sebelum dia membaik. Kali ini, akhirnya ada di tangannya. Penatua berjubah hijau sangat gembira, tetapi ekspresi Teng Biao sangat jelek. Terutama ketika dia melihat bunga suci lima warna di tangan tetua berjubah hijau. Ini adalah sesuatu yang Teng Li telah persiapkan untuk Teng He. Teng Biao selalu ngiler karenanya. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Bunga suci lima warna mengandung energi yang sangat murni. Itu sangat agung dan bisa sangat membantu bagi penggarap perkasa Tuhan. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh penggarap perkasa Tuhan manapun, bukan. Namun, Teng Li hanya menyiapkannya untuk Teng He, Teng Biao tidak punya kesempatan. Setelah Teng He meninggal, Teng Biao sepertinya melihat harapan. Dia sangat ingin mendapatkan bunga dewa lima warna ini. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Setidaknya, dia bisa mendekati level Sui Wuyu dan yang lainnya, bukan. Sayangnya, Teng Biao kembali kecewa. Karena Teng Li menggunakan bunga suci lima warna untuk menukar bantuan tetua berjubah hijau. Teng Biao marah sekaligus cemas. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, dia berencana untuk membunuh penatua berjubah hijau dan mengambil bunga suci lima warna untuk dirinya sendiri setelah misi ini. Lagi pula, tetua berjubah hijau tidak terlalu kuat, jadi Teng Biao masih punya harapan. Jika dia menyergapnya, peluang keberhasilannya setidaknya 70-80%. Ditambah lagi, fakta bahwa penatua berjubah hijau tidak sopan padanya dan klan Teng membuatnya semakin bertekad untuk membunuh penatua berjubah hijau. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Siapa sangka tetua berjubah hijau akan meminta bunga suci lima warna saat ini dan hendak pergi. Jika dia membiarkan tetua berjubah hijau pergi begitu saja, maka akan sulit menemukannya lagi. Bunga suci lima warna mungkin juga tidak akan kembali. Bagaimana mungkin Teng Biao tidak cemas? Lebih penting lagi, kepergian lelaki tua berjubah hijau itu setara dengan secara langsung membuatnya kehilangan seorang penolong. Memikirkan hal ini, bagaimana Teng Biao bisa bahagia? Teng Biao sangat marah. Penatua berjubah hijau sangat bersemangat. Saat ini, ada satu orang yang sedang dalam suasana hati yang baik. Orang itu adalah Wang Chen. Sebelumnya, dia sepertinya terpaksa berada dalam situasi tanpa harapan. Namun, saat ini, dia sepertinya melihat harapan. Kepergian penatua berjubah hijau berarti musuhnya berkurang satu. Tentu saja, berkurangnya satu musuh tidak cukup untuk mengeluarkan Wang Chen dari kesulitannya saat ini. Namun, ini memungkinkan Wang Chen melihat peluang untuk menerobos. Hubungan antara orang-orang ini dan Teng Biao sepertinya tidak bisa dipatahkan. Tampaknya tidak stabil. Hahaha, nak, semoga berhasil. Aku hanya melakukan pekerjaanku demi uang. Hehe, beberapa di antaranya sama. Setelah menyingkirkan bunga suci lima warna, sementara Wang Chen memikirkan cara menemukan peluang, Penatua berjubah hijau hendak pergi. Dia memandang Wang Chen dengan penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Akhirnya, kata-kata yang dia ucapkan sebelum pergi sangat berguna. Ini setara dengan menunjukkan jalan bagi Wang Chen. Semua orang yang hadir membantu keluarga Teng demi keuntungan. Mereka semua membantu keluarga Teng untuk kebutuhannya sendiri karena keluarga Teng telah memberi mereka manfaat yang cukup. Kalau begitu, manfaatnya adalah yang paling penting, bukan? Karena ini adalah hubungan yang dibangun berdasarkan keuntungan, hal itu tidak bisa dipatahkan. Selama manfaatnya dilanggar, tidak apa-apa. Cara paling sederhana adalah dengan membunuh Teng Biao. Selama Teng Biao meninggal, manfaatnya akan hilang. Pada saat itu, jika Wang Chen menjanjikan keuntungan, krisis akan teratasi. Tidak akan ada masalah sama sekali. Selama manfaatnya cukup, mereka tidak akan terus mengejarnya untuk mencari orang mati, bukan? Namun, membunuh Teng Biao dalam situasi sulit seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Ini hanyalah secerca harapan, tapi sangat, sangat tipis. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan menyepitkan matanya saat dia melihat ke arah Teng Biao. Dia sedang mencari kesempatan untuk membunuh Teng Biao. Huff! Bajingan! Saat Wang Chen sedang sakit kepala, wajah Teng Biao berubah ketika dia melihat tetua berjubah hijau benar-benar berencana untuk pergi. Baiklah, tetua berjubah hijau, aku akan mengingatmu. Teng Biao menyepitkan matanya saat dia melihat ke arah kepergian tetua berjubah hijau. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh dan menatap Wang Chen lagi. Saat ini, hal terpenting adalah membunuh Wang Chen. Adapun penatua berjubah hijau, dia hanya bisa menunggu. Aku akan membunuh Wang Chen dulu, lalu memikirkannya. Wang Chen, mati. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, dia melepaskan auranya, memegang senjata ilahi di tangannya, dan menatap Wang Chen dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, pertempuran sepertinya akan segera dimulai. 1363 Dengan kepergian leluhur berjubah hijau, Teng Biao hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada Wang Chen untuk saat ini. Wang Chen ada di sini, jadi mustahil baginya untuk mengejar leluhur berjubah hijau. Oleh karena itu, dia hanya bisa membunuh Wang Chen. Setelah berbalik, niat membunuh Teng Biao melonjak, dan dengan raungan, senjata ilahi muncul di tangannya. Di bawah perhatian esensi sejati, senjata ilahi langit dan bumi berkembang, dan niat membunuh dilepaskan. Bas dengungan-dengungan. Senjata ilahi itu bergetar, dan seolah-olah hidup, ia mengeluarkan suara rendah dan lembut. Bunuh dia. Segera setelah itu, Teng Biao meraung ke arah tiga ahli kekuatan Tuhan yang tersisa dan menyerang Wang Chen. Kali ini, dia harus membunuh Wang Chen. Astaga! Sosoknya bersinar, dan suara hentakan udara terdengar. Sebuah pedang jatuh, seperti pisau panas menembus mentega, secepat kilat. Serangan Teng Biao adalah yang pertama sampai di depan Wang Chen. Huff! Jangan pikirkan itu. Melihat setelah leluhur berjubah hijau pergi, Teng Biao melampiaskan amarahnya dan ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin Wang Chen ini bersedia? Dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu kematian. Jika Teng Biao ingin bertarung, maka dia akan bertarung. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Meski masalah leluhur berjubah hijau membuat Wang Chen melihat ketertarikan dan kepedulian di dalamnya, dan menemukan peluang untuk menerobos, namun peluang ini terlalu tipis. Karena itu masalahnya, maka dia akan bertarung. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia akan memanfaatkannya. Bahkan jika dia tidak bisa, Teng Biao tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Membunuh. Di bawah suara gemuruh, Wang Chen tidak maju, tetapi mundur. Esensi sejati keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertarungan nyata pertama Wang Chen setelah melangkah ke alam kekuatan dewa. Untuk pertama kalinya, dia mengoperasikan esensi sejatinya hingga mencapai kondisi puncak. Wuss. Saat auranya melonjak, api Rosevins di tubuh Wang Chen mulai menyala. Api Rosevins yang berkobar membumbung 10 meter ke langit, membuat Wang Chen tampak seperti manusia besar yang menyala-nyala, sangat perkasa. Kemana pun api yang berkobar itu lewat, segala sesuatu di sekitarnya terbakar. Sekarang setelah dia melangkah ke alam kekuatan dewa, api Rosevins milik Wang Chen secara alami mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dengan peningkatan seperti itu, kekuatan penghancur api Rosevins sudah sangat mencengangkan. Pergi. Dengan raungan marah, Wang Chen mundur bukannya maju. Dia menggunakan langkah dewa angin dan menerkam ke arah Teng Biao. Di saat yang sama, pergelangan tangannya bergetar. Desir-desir. Tiba-tiba, cahaya dingin menyala dan pedangki meluap. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombangki yang menyerang Teng Biao. Bahkan jika sedikit dari pedangki ini bocor, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua yang dilewatinya. Terlepas dari apakah itu batu besar atau pria parubaya, keduanya langsung hancur lebur. Ledakan. Dengan satu gerakan, senjata energi Wang Chen dengan kejam menghantam senjata ilahi Teng Biao. Dampak dahsyat dari tabrakan tersebut membawa gelombangki yang menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, semuanya hancur. Dalam sekejap mata, sebidang tanah kosong ini menjadi berantakan. Buk-buk-buk. Setelah satu gerakan, ekspresi Wang Chen sedikit berubah saat dia mundur dengan cepat. Adapun Teng Biao, wajahnya dipenuhi kejutan. Dia juga tiba-tiba mundur puluhan meter jauhnya. Wang Chen, bagaimana kekuatannya saat ini bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar seseorang yang baru saja melangkah ke alam kekuatan Tuhan? Dia sebenarnya. Kekuatan ini, kekuatan serangan ini sebenarnya tidak kalah dengan miliknya. Dengan satu gerakan, Teng Biao bahkan merasa dirugikan. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Hal ini membuatnya semakin jengkel. Dengan satu gerakan, Wang Chen berada di atas angin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Sebelum peringatan kematian, ketika leluhur tua Teng Li mencoba mengikat pakar perkasa Tuhan ini, Teng Biao masih merasa sangat meremehkan. Terutama ketika dia membayar harga bunga dewa lima warna untuk mengikat leluhur tua berjubah hijau. Hal ini membuat Teng Biao semakin tidak senang di hatinya. Bunga dewa lima warna ini adalah sesuatu yang dia minati. Sekarang, Teng Li benar-benar akan memberikannya kepada leluhur tua berjubah hijau. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang menimba air dengan keranjang anyaman. Tapi sekarang, dia tidak akan berpikir seperti itu. Awalnya, dia merasa kekuatannya cukup untuk membunuh Wang Chen. Terluka di pertarungan sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan. Itu karena dia meremehkan lawannya. Tapi sekarang, sekarang, dia tidak berani berpikir seperti itu, apalagi berpikir seperti itu. Wang Chen ini benar-benar sesuatu. Melangkah ke alam kekuatan Tuhan, setelah mengambil langkah ini, kekuatannya benar-benar mengalami lompatan besar. Bunuh, cepat bunuh dia. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Melihat bahwa dia telah bergerak, tetapi ketiga pembantu yang dia temukan tidak berniat membantu, Teng Biao sangat cemas. Dia membentak orang-orang ini dengan kemarahan yang tak terkendali. Leluhur tua berjubah hijau tidak bisa diandalkan, tapi mungkinkah orang-orang ini juga tidak bisa diandalkan. Dengan kepergian leluhur tua berjubah hijau ini, Teng Biao marah, tapi dia juga tidak berkata apa-apa. Saat itu, dia hanya setuju untuk membiarkan leluhur tua berjubah hijau membantu mencari Wang Chen. Sekarang dia menemukan Wang Chen, dia membawa semua orang dan menemukannya. Ini dia sudah menyelesaikan tugas yang menjadi miliknya. Ia tidak ingin bergerak, sehingga Teng Biao hanya bisa menahan amarah dan kebencian di hatinya. Tapi orang-orang yang tertinggal sekarang, orang-orang ini setuju untuk membantu memberantas Wang Chen bersama-sama. Sekarang, dia sudah bergerak, dan mereka sebenarnya masih berdiri di sana untuk menonton pertunjukan. Bagaimana ini tidak membuat Teng Biao menjadi gila. Membunuh. Di bawah desakan Teng Biao sekali lagi, tiga ahli kekuatan Tuhan yang tersisa yang berdiri di satu sisi akhirnya bergerak pada saat ini. Dalam sekejap, gelombang aura melonjak. Hanya menstabilkan langkah kakinya dan melihat pemandangan ini, Wang Chen terus-menerus mengeluh di dalam hatinya. Satu Teng Biao sudah cukup sulit. Sekarang, masih ada tiga ahli kekuatan dewa setingkat Teng Biao. Ini. Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Pergi. Setelah memaksa Teng Biao mundur, Wang Chen, yang untuk sementara melihat jalan keluar, tidak mempedulikan hal lain dan bersiap untuk melarikan diri. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Selama dia lolos dari musibah ini, dia perlahan akan menyelesaikan masalah di masa depan. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Wang Chen hendak berbalik dan melarikan diri, lelaki tua di sebelah kirinya berteriak dingin. Dengan peluit panjang, sosoknya melintas dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen, menghalangi jalannya. Kecepatannya sangat cepat bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pergi. Dengan lambayan tangannya, palu raksasa muncul di tangan lelaki tua itu. Palu itu seperti palu yang mengguncang surga, seperti gunung, dan dengan kejam menghantam Wang Chen. Angin menderu-deru. Sikap yang mengesankan itu tidak ada bandingannya. Enyahlah. Melihat palu raksasa yang menghantamnya, kemarahan Wang Chen melonjak ke langit. Orang-orang ini sebenarnya ingin membantu keluarga Teng membunuhnya. Dia mengingatnya. Tanpa teknik apapun, tanpa gerakan mewah apapun, Wang Chen langsung menghadapinya dengan pukulan. Menghadapi palu raksasa seperti itu, senjata energi asal tidak lagi berguna. Sebaliknya, Tinju lebih efektif. Wang Chen segera membuat pilihan. Jika itu adalah orang biasa, tentu saja mereka tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan senjata dewa. Namun, Wang Chen berbeda. Mengandalkan star tempering bodi sebagai perisai, dia sebenarnya memiliki kemampuan bertarung. Angin Tinju bersiul, dan suara udara yang ditusuk terdengar. Di bawah Tinju Wang Chen, kekuatan tinjunya telah mencapai lebih dari satu juta. Setelah memasuki alam kekuatan dewa, kekuatan Wang Chen meningkat lebih signifikan. Kekuatannya telah sepenuhnya mengalahkan semua ahli alam kekuatan Tuhan pada tingkat yang sama. Dalam hal kekuatan murni, dia bahkan tidak kalah dengan Sui Wuyu, yang berada di puncak alam api penyucian tingkat 6, bukan? Ini juga alasan mengapa Wang Chen berani memukul dengan tegas. Ledakan. Tinju Wang Chen benar-benar menghantam palu ilahi dengan kejam. Bagaimana ini mungkin? Namun, saat mereka bertukar pukulan, wajah Wang Chen menjadi terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan mengerikan yang datang dari palu raksasa benar-benar melebihi imajinasi Wang Chen. Dia melebarkan matanya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya terasa seperti akan patah. Kekuatan itu sangat menakutkan. Ah! Dengan jeritan darah yang mengental, Wang Chen langsung dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Sekali lagi, dia kembali ke pengepungan. Puci. Darah dan energinya melonjak. Membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, ahli alam kekuatan Tuhan dari sisi kanan menyerang. Bila besar di tangannya jatuh lurus ke bawah, dan udara dingin menyebabkan tulang punggung Wang Chen terasa dingin. Penggulingan keledai yang menyedihkan menyebabkan Wang Chen terbang puluhan meter jauhnya, dan senjata energi asal di tangannya tersapu. Ding! Suara tabrakan yang tajam, dan percikan api menyala. Tubuh Wang Chen bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah lagi. Dan pada saat ini, kekuatan Tuhan yang ketiga tiba. Pedang panjang itu tajam, melayang di udara, ringan dan anggun, tapi mengandung bahaya yang tak terbatas. Ding! 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 Wang Chen memblokir lagi. Pada saat yang sama, kobaran api Rosevins menyembur keluar, berubah menjadi naga api, dan menerkam ke arah dua ahli kekuatan Tuhan yang mengejarnya. Satu lawan tiga, inilah yang sedang dilakukan Wang Chen saat ini. Ada juga Teng Biao yang sudah mengatur nafas. Mundur lagi dan lagi, Wang Chen babak belur dan kelelahan. Puci! Darah berceceran! Meskipun Wang Chen melawan dengan sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menghalanginya. Di tubuhnya ada luka dan darah berceceran. Rasa sakit menyerangnya, dan Wang Chen tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menahannya. Saat ini, dia benar-benar dalam situasi putus asa. Gemuruh! Dua ledakan terdengar saat ini. Dua naga api Wang Chen hanya bisa memblokir kedua kekuatan Tuhan sesaat sebelum mereka larut, berubah menjadi api tak berujung, melesat ke segala arah. Naga api telah dikalahkan. Jiwa ilahi Wang Chen terguncang. Untungnya, tubuh Wang Chen sangat kuat, dan jiwa ilahinya sangat kokoh. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, dengan dua naga api yang dikendalikan oleh jiwa dewanya dikalahkan, jiwa dewanya pasti akan terluka parah, bukan? Berengsek! Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen sangat marah. Melihat ketiga kekuatan Tuhan yang menerkam, dengan serangan gabungan mereka, apakah dia masih bisa melawan? Selain itu, Teng Biao juga menyerang dari belakang. Di bawah serangan menjepit, apakah dia masih bisa melawan? Menyerah pada ketiga kekuatan Tuhan ini, menyerang Teng Biao dengan seluruh kekuatannya, menjatuhkan Teng Biao, atau bahkan membunuh Teng Biao untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Itu juga tidak realistis. Wang Chen putus asa. Bertarung. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen menjadi gila. Karena dia akan mati, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini merasa lebih baik. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Mata Wang Chen menjadi gila, dan energi esensi sejati di sekitarnya terbakar. Benar, pada saat ini, dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Wang Chen sebenarnya memilih untuk membakar esensi aslinya. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia hanya membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mendorong api Rosevins hingga ekstrim, dan mendorong kekuatan garis keturunannya hingga ekstrim, itu tidak cukup baginya untuk membalikkan keadaan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membakar esensi sejatinya. Jika perlu, Wang Chen tidak akan ragu untuk membakar darahnya sendiri. 1364. Pada saat ini, Wang Chen, dalam situasi putus asa ini, mulai membakar energi esensi sejati miliknya. Dia benar-benar berniat bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Hu hu hu. Saat energi esensi sejatinya mulai terbakar, potensi Wang Chen dilepaskan sepenuhnya. Terutama delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan. Setelah mereka sepenuhnya dilepaskan, momentum Wang Chen, pada saat ini, mengalami peningkatan besar. Pada saat yang sama, api Rosevins yang awalnya redup dengan gila-gilaan melonjak hingga puluhan meter, setinggi ratusan meter. Melangkah keluar dari sky dan steps, delapan gerbang tersembunyi dalam sepenuhnya dibuka dan dilepaskan. Itu benar, Wang Chen saat ini, dia sudah bisa membuka delapan gerbang kehidupan dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Ini juga merupakan salah satu keuntungan Wang Chen setelah dia melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Dalam beberapa hari melangkah ke alam kekuatan Dewa, Wang Chen menerobos gerbang kehidupan terakhir dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, dia bisa membuka ke delapan gerbang sekaligus. Alasan utamanya adalah karena star tempering body. Karena dia telah memahami jalan baru, Wang Chen dapat sepenuhnya membuka ke delapan gerbang. Di masa lalu, meskipun tubuh tempering bintang telah melangkah ke alam ke sepuluh, setelah delapan gerbang dibuka, tubuh Wang Chen masih tidak tahan. Tapi sekarang, ini bukan masalah lagi. Pada saat ini, Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa dia berikan secara ekstrim. Dia siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Bunuh satu adalah satu, bunuh dua adalah kemenangan. Pikiran Wang Chen saat ini sangat sederhana, tetapi juga sangat gila. Lin, Bing, Dou, Zee, Jie, Zhen. Pada saat berikutnya, Wang Chen dengan kecepatan ekstrim langsung mencubit enam kata dari mantra delapan kata. Enam kata mantra muncul dalam sekejap mata. Long Bing perkasa, suram raung, untuk sesaat, dunia berubah tak terduga. Pergi. Melihat beberapa orang yang hendak menghubunginya, Wang Chen tidak segan-segan membuang mantra tersebut. Bunuh jalan keluar, dia harus mencari jalan keluar saat ini. Wang Chen berpegang pada harapan terakhirnya dan langsung menemui Teng Biao. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh jalan keluarnya, mereka harus membawa Teng Biao bersama mereka. Saat ini, Wang Chen menjadi gila. Hahaha. Dalam sekejap mata, mantra enam suku kata san sekertaruntuh. Hal ini menyebabkan ekspresi Teng Biao berubah drastis. Setelah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, dia secara alami tahu betapa menakutkannya mantra-mantra ini, terutama ketika semuanya diledakkan ke arahnya sekaligus. Hal ini membuat Teng Biao sangat serius. Huff, kamu ingin keluar dari pengepungan begitu saja. Bermimpilah. Meski ekspresinya serius, Teng Biao tertegun sejenak sebelum dia mencipir. Wang Chen terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini? Bermimpilah. Saat dia berbicara, dia bersiap untuk memblokir serangan itu. Hahaha. Apa kamu tidak merasa malu menindas satu orang? Pada saat ini, saat Wang Chen hendak berusaha sekuat tenaga dan Teng Biao merasa terhina, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah tawa nyaring yang terdengar sangat berani dan tidak terkendali. Astaga. Sesaat kemudian, sesosok tubuh melintas dari jauh dan bayangan hitam berlari ke arah mereka. Siapa? Tiba-tiba mendengar suara ini dan melihat sosok ini berlari. Dalam sekejap, beberapa kekuatan Tuhan yang mengelilingi Wang Chen mengalami perubahan ekspresi yang besar. Siapa ini? Mereka tidak menyangka sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya dan mereka sebenarnya tidak menyadarinya. Hal ini membuat beberapa orang yang mengejar Wang Chen sangat terkejut. Suatu peristiwa yang tidak terduga sepertinya telah terjadi. Udara beriak dan dalam sekejap mata, sosok ini muncul di depan mereka. Dia telah memblokir serangan kekuatan Tuhan yang paling dekat dengan Wang Chen. Ledakan. Dengan satu gerakan, dia memaksa kembali kekuatan Tuhan yang lengah. Pergi. Kemudian, sosoknya berhenti dan datang ke sisi Wang Chen sambil berteriak. Bekerja sama dengan Wang Chen, setelah mantra Wang Chen, sosok orang ini terus berkedip saat dia menyerang Teng Biao. Jelas sekali, Teng Biao juga menjadi incaran orang ini. Dia ingin membawa Wang Chen keluar dari sini. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, saat ini, Teng Biao tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Pria terkutuk ini, siapa dia? Mengapa dia muncul di momen genting ini? Meskipun mantra-nya sulit untuk diatasi, tidak menjadi masalah baginya untuk menolaknya dengan paksa. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia harus menanggung pengejaran tiga kekuatan Tuhan lainnya. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk lolos dari musibah ini. Tapi sekarang, orang yang tiba-tiba muncul ini memecahkan situasi di depannya. Dia tidak hanya memaksa mundur kekuatan dewa, tapi dia juga menyerbu ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Dia bisa menolak mantranya, tapi bagaimana jika orang ini ikut bergabung? Perasaan bahaya langsung memenuhi udara. Hal ini membuat Teng Biao harus menyerah untuk melawan, menyerah untuk menghalangi jalan Wang Chen, dan langsung menghindar ke samping. Jika dia mati, maka tidak ada yang tersisa. Dia tidak bisa mati. Astaga! Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Teng Biao tersapu seratus meter. Pergi! Melihat Teng Biao tidak melawan, sosok yang tiba-tiba muncul itu tertawa dan berteriak ke arah Wang Chen. Mendengar perkataannya, bagaimana mungkin Wang Chen masih menganggur? Dia buru-buru mengikuti pria itu dan lari ke kejauhan. Menggunakan langkah Dewa Angin, kecepatan Wang Chen didorong hingga batasnya. Membuka! Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak seribu meter. Pada saat ini, pria di depannya berteriak dengan marah, dan dengan paksa merobek ruang tersebut. Sangat cepat! Cepat pergi! Dia bergegas ke celah ruang waktu, dan pada saat yang sama berteriak pada Wang Chen. Meskipun dia telah bergegas keluar dari pengepungan, dia belum bisa menghilangkan bahayanya. Di belakangnya, pada saat ini, masih ada dua kekuatan Tuhan yang mengejar, dan serangan mereka akan mencapai dia. Di belakangnya, pada saat ini, masih ada dua kekuatan Tuhan yang mengejar, dan serangan mereka akan mencapai dia. Ada juga kekuatan Tuhan yang dipaksa mundur oleh pria di depannya, dan pada saat ini, dia juga mengejar. Selain itu, saat ini Teng Biao juga sedang mengejar, bingung dan jengkel. Dengan empat orang yang mengejar, bagaimana Wang Chen punya waktu untuk memikirkan hal lain? Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke celah itu. Pada saat Wang Chen bergegas ke celah itu, celah kecil ini dengan cepat menutup. Bang! Bang! Suara gemuruh tak henti-hentinya, dan di depan celah ruang tertutup ini, dalam sekejap, dua serangan kuat diledakkan dengan kejam. Gunung-gunung berguncang, dan bumi berguncang. Kedua serangan ini sangat kuat. Jika Wang Chen selangkah lebih lambat, dia pasti harus menanggung dua serangan ini, bukan? Tapi sekarang, dia baru saja menghindari dua serangan tersebut, dan melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Bajingan! Setelah penyerangan, dua kekuatan dewa yang mengejar Wang Chen datang ke ruang kosong ini, dan melihat Wang Chen telah lama menghilang, keduanya tidak bisa menahan kutukan. Astaga! Pada saat yang sama, kekuatan dewa lainnya dan Teng Biao juga bergegas mendekat pada saat ini. Melihat ruang kosong, di mana sosok Wang Chen. Ah ah ah! Kali ini, Teng Biao meraung marah. Dia meraung, dia meraung, dia menjadi gila. Wang Chen ini, dia akan dibunuh, dan sekarang dia benar-benar membiarkannya melarikan diri. Bagaimana mungkin Teng Biao mau menerima hal ini? Siapa ini? Itu? Siapa dia? Aku ingin membunuhnya, bunuh dia ah! Dalam hirup pikuk, melihat tiga kekuatan Tuhan lainnya di sampingnya, Teng Biao meraung dengan gila. Itu benar, pakar itulah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Siapa dia? Jika bukan karena dia, Wang Chen akan mati sekarang. Jika bukan karena orang ini, bagaimana Wang Chen bisa melarikan diri? Dan sekarang, sekarang, orang ini benar-benar membawa pergi Wang Chen. Bagaimana mereka bisa membunuh Wang Chen sekarang? Orang ini adalah. Dia sudah pergi. Kesempatan yang luar biasa. Itu adalah kesempatan yang bagus, tapi dilewatkan begitu saja. Memikirkan semua ini, Teng Biao sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Hal pertama yang mereka lakukan saat memasuki Sky City adalah membunuh Wang Chen, dan mereka bahkan melepaskan kesempatan untuk mencari peluang. Bukankah itu untuk membunuh Wang Chen? Untuk membunuh orang yang membawa bencana tanpa akhir ini? Terlebih lagi, keluarga Teng telah membayar mahal untuk ini. Kini, semua usaha mereka sia-sia. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Siapa ini? Katakan padaku, siapa dia? Teng Biao meraung marah pada beberapa orang di sampingnya. Melihat mereka tidak menjawab, dia semakin meraung. Mendengar raungan Teng Biao, beberapa kekuatan dewa mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Bagaimana mereka bisa menerima bahwa Wang Chen telah melarikan diri? Orang harus tahu bahwa mereka baru saja akan membunuh Wang Chen. Selama mereka membunuh Wang Chen, mereka akan bisa mendapatkan separuh dari apa yang dijanjikan keluarga Teng. Sekarang bebek yang dimasak sudah terbang, suasana hati mereka tidak lebih baik dari suasana hati Teng Biao. Sebaliknya, saat ini, mereka malah semakin khawatir. Setelah bertarung dengan Wang Chen, mereka sudah memahami kekuatan Wang Chen. Pria yang menakutkan. Sebagai seorang ahli bela diri yang baru saja masuk dalam jajaran dewa perkasa, sebenarnya ia memiliki kekuatan yang begitu kuat dan menakutkan. Inilah alasan mengapa mereka sangat khawatir. Orang seperti itu sangat menakutkan. Jika mereka membiarkannya terus berkembang, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar di masa depan. Sekarang mereka ingin membunuh Wang Chen, Wang Chen akan mengingat mereka. Jika mereka membiarkan Wang Chen melarikan diri kali ini, itu berarti mereka bisa menghadapi balas dendam Wang Chen kapan saja di masa depan. Perseteruan ini terbentuk, dan itu adalah kebencian yang mendalam. Bagaimana mungkin Wang Chen membiarkannya begitu saja? Jika itu pertarungan satu lawan satu, mereka benar-benar tidak memiliki keyakinan penuh bahwa mereka bisa membunuh Wang Chen. Meskipun Wang Chen hanya melakukan beberapa gerakan, beberapa gerakan itu menunjukkan terlalu banyak masalah. Suasana hati mereka sudah buruk, dan sekarang mereka mendengar raungan Teng Biao, wajah mereka langsung menjadi gelap. Teng Biao masih berani marah. Sudah cukup baik jika mereka tidak melakukannya, tapi Teng Biao masih punya keberanian untuk marah. Huff, ini urusan keluarga Tengmu. Anda sebenarnya tidak tahu bahwa Wang Chen memiliki seorang pembantu di sisinya. Yang pertama menanggung beban terbesar, kekuatan Tuhan mulai menyerang. Raungan marah Teng Biao membuatnya marah juga. Itu benar, Huff, Teng Biao, kita tidak memiliki orang ini dalam rencana kita sebelumnya, kan? Saya ingin bertanya, siapa orang ini? Kekuatan Tuhan yang lain mendengus dingin. Serangan keduanya membuat mulut Teng Biao bergerak-gerak. Niat membunuh mereka sangat kuat. Bajingan, mereka sebenarnya berani menanyainya. Kedua bajingan ini. Tunggu dan lihat, setelah masalah Wang Chen, dia akan mengurus kedua orang ini. Teng Biao meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa marah dan maniaknya dia. Dia langsung membenci semua orang. Jika bukan karena orang-orang ini berlarut-larut, tidak mau membantu, dan hanya bergerak di bawah desakan berulang kali, akankah Wang Chen memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Dia pasti sudah mati sejak lama. Terlebih lagi, jika orang-orang ini benar-benar berusaha, lalu bagaimana jika seorang ahli misterius muncul entah dari mana? Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Itu semua karena orang-orang inilah yang menyebabkan situasi saat ini. Sekarang, orang-orang ini benar-benar berani menanyainya. Ini hanya mendekati kematian. Teng Biao sangat marah hingga dia ingin membunuh orang-orang ini. 1365. Bukankah begitu? Menyaksikan Wang Chen melarikan diri tepat di depan matanya, keluhan seperti ini bisa dibayangkan. Saat ini, Teng Biao memang perlu marah besar ke surga. Dia tidak bisa menerima hasil seperti ini. Setelah berkorban begitu banyak, pada akhirnya dia mendapatkan hasil seperti ini. Terlebih lagi, yang lebih penting, dari pertukaran tadi, dia merasakan tekanan yang diberikan Wang Chen padanya. Itu hanya tabrakan langsung, tapi itu membuatnya merasakan kekuatan Wang Chen. Dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, kekuatan Wang Chen telah meningkat entah seberapa besar. Setelah melangkah ke kekuasaan Tuhan, Wang Chen benar-benar menyelesaikan transformasi. Kekuatannya sudah benar-benar tak tertandingi saat itu ah. Pertukaran satu gerakan hari ini, Teng Biao merasa bahwa dia menderita kerugian tersembunyi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Wang Chen. Kali ini, dia membiarkan Wang Chen melarikan diri, jika dia tidak bisa membunuhnya di dalam kota surga dan membiarkannya terus berkembang, maka konsekuensinya tidak terbayangkan ah. Bagaimana hal ini tidak membuat Teng Biao cemas? Justru karena inilah, itulah sebabnya pada saat ini, Teng Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada beberapa kekuatan Tuhan di sampingnya. Jika mereka bergabung dengannya untuk membunuh Wang Chen pada saat pertama, maka saat ini, Wang Chen sudah lama mati. Bagaimana masih ada banyak masalah? Bajingan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Apalagi saat dia melihat mereka justru berani membantahnya. Pada saat ini, jika memungkinkan, Teng Biao sangat ingin membunuh beberapa bajingan ini. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk mengejar terlalu banyak. Temukan Wang Chen, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup, kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Poin ini saya yakin semua orang menyadarinya, bukan. Perkasa Tuhan ketiga, yang juga merupakan lelaki tua yang tidak berbicara selama ini, mau tidak mau angkat bicara saat ini. Alisnya berkerut erat, berkata dengan suara rendah. Bukankah begitu? Membiarkan Wang Chen melarikan diri bukanlah hal yang baik bagi semua orang. Hari ini, mereka ingin membunuh Wang Chen, ini sudah menabur permusuhan hidup dan mati. Di masa depan, Wang Chen pasti akan membalas dendam pada mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh orang-orang ini. Siapa yang ingin harimau raksasa berbahaya menatap mereka dari belakang? Tidak ada yang mau melakukan itu, bukan. Perasaan menjadi sasaran balas dendam setiap saat memang tidak baik. Wang Chen bukanlah orang biasa. Dengan bakatnya, jika dia tidak membunuhnya, pencapaiannya di masa depan tidak dapat diprediksi. Iya, kita harus menemukan Wang Chen secepat mungkin dan membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Kata-kata keperkasaan Tuhan ini membuat yang lain terdiam. Mereka menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Bunuh Wang Chen. Konsensus ini membuat mereka semua terdiam saat ini. Sial, aku tidak tahu kemana orang ini pergi. Teng Biao mendengus. Selama pintu masuknya di segel, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengejar Wang Chen. Terutama di kota surga. Ini adalah ruang yang sangat misterius. Awalnya ruang ini tidak stabil. Jika dia memilih untuk merobek ruang dan melarikan diri ke sini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Bahkan mungkin saja dia akan tersedot ke dalam badai luar angkasa dan terbunuh. Kemungkinan yang paling mungkin adalah tujuan mereka tidak jelas. Kemungkinan besar mereka muncul di tempat yang sama sekali asing. Bukan sembarang sudut kota surga. Singkatnya, merobek ruang di kota surga adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Saat memikirkan hal ini, kerumunan itu menghela nafas berulang kali sejenak. Bajingan. Memikirkan hal ini, mereka mulai merasa kesal. Leluhur hijau. Mungkin dia punya cara. Tiba-tiba, kekuatan Tuhan berkata. Dia tiba-tiba bersemangat. Sekarang, ini bukanlah hasil terburuk. Masih ada harapan. Mereka bisa menemukan Wang Chen. Itu benar. Leluhur hijau? Nampaknya pada saat ini, leluhur hijau adalah satu-satunya harapan mereka. Selama Wang Chen masih di kota surga, dia pasti punya cara untuk menemukan Wang Chen. Bukan. Tidak peduli di mana dia berada di kota surga, selama leluhur berjubah hijau bisa bergerak, hanya dalam hitungan detik untuk menemukan Wang Chen. Ya, benar. Itu leluhur hijau. Teng Biao berkata dengan penuh semangat, seolah dia telah melihat secerca harapan. Leluhur hijau. Jika ada seseorang yang dapat menemukan Wang Chen saat ini, itu pasti leluhur berjubah hijau. Ayo pergi, cari leluhur hijau. Teng Biao menyipitkan matanya dan segera mengambil keputusan. Tapi, dia masih akan membantu kita. Sebelumnya, jika orang ini tidak pergi, kami pasti akan membunuh Wang Chen. Wang Chen pasti tidak bisa melarikan diri. Kata kekuatan Tuhan dengan cemas. Bukankah itu benar? Orang tua berjubah hijau itu jelas tidak ingin terlibat dalam masalah yang ada di depannya. Dia tidak ingin mengejar Wang Chen. Kalau tidak, mengapa dia memilih untuk menyinggung perasaan mereka daripada menyerang mereka? Mengapa dia memilih untuk pergi? Jika dia pergi sekarang, bahkan jika dia menemukan leluhur hijau sekarang, bagaimana dia bisa mendapatkan bantuannya? Ini juga merupakan masalah yang sangat krusial. Bajingan. Setelah mengatakan itu, Teng Biao mengutuk lagi. Leluhur hijau ini berengsek. Seperti yang dikatakan beberapa orang di sampingnya, jika bukan karena leluhur hijau yang memilih untuk pergi sekarang, bagaimana mungkin Wang Chen memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Meskipun kekuatan leluhur green bukanlah yang terbaik. Namun, ia masih sangat kuat. Jika ada tambahan kekuatan Tuhan, efeknya akan sangat berbeda. Apalagi dengan serangga bersayap di tangan leluhur hijau. Hal-hal ini tidak boleh diremehkan. Jika digunakan dengan baik, Wang Chen pasti akan mati. Dan bajingan inilah yang mundur di tengah jalan. Itu bahkan membuat hati yang lain bimbang. Itulah mengapa mereka terlambat mengambil langkah. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan Wang Chen melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa leluhur hijau ini adalah penyebab utamanya. Huh, saya harus membantu meskipun saya tidak mau. Kalau tidak, dia bisa pergi dan mati. Saat semua orang khawatir, Teng Biao mendengus dingin. Kali ini, dengan kata-kata ini, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Saat ini, apakah masih ada kebutuhan untuk bersembunyi? Teng Biao hampir membenci pria terkutuk ini sampai mati. Itu membuatnya ingin segera membunuh orang ini. Mendengar kata-kata Teng Biao dan merasakan niat membunuhnya, ketiga kekuatan Tuhan lainnya saling memandang. Leluhur hijau ini telah menyinggung keluarga Teng. Bahkan jika dia kembali dengan selamat dari Sky City, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik, bukan? Ayo pergi. Tanpa menunggu siapapun berbicara, Teng Biao dengan dingin mendengus dan membawa semua orang pergi. Hahaha. Dia terengah-engah. Badai ruang waktu yang dahsyat hampir menyapu Wang Chen dan pria aneh di sampingnya. Jika bukan karena ahli di sampingnya yang memiliki kemampuan manipulasi ruang waktu yang kuat, mereka pasti sudah mati, bukan? Saat ini, mereka muncul di tempat baru ini. Mereka akhirnya lolos dari kehampaan. Wang Chen terengah-engah, jantungnya masih berdebar-debar. Sky City benar-benar tempat yang berbahaya. Ruang waktu di sini kacau. Teng Biao. Memikirkan orang ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Orang terkutuk ini, Wang Chen akan mengingatnya. Kali ini, dia tidak membunuhnya. Wang Chen bersumpah ini adalah kesalahan terbesarnya. Dan perkasa Tuhan yang membantu Teng Biao, mereka semua menunggu kematian. Perseteruan kematian ini telah terbentuk sepenuhnya, dan tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka meninggal. Setelah kebenciannya meredah, Wang Chen menatap pria di sampingnya. Dia melihat orang ini memiliki penampilan yang mengesankan dan otot yang kuat. Hanya dengan sekali pandang, seseorang akan dapat mengingatnya sepenuhnya. Namun, dalam kesan Wang Chen, dia tidak mengenal orang ini. Dia? Siapa dia? Saat ini, dia sedikit terengah-engah. Merasakan tatapan Wang Chen padanya, dia mengungkapkan senyuman sederhana dan jujur. Ini sedikit berbeda dari auranya. Jika Wang Chen tahu apa yang terjadi di belakangnya setelah dia melangkah ke puncak awan salju dan membunuh binatang iblis itu, Wang Chen tidak akan memiliki ekspresi dan pemikiran seperti itu saat ini, bukan? Bukankah pria ini adalah orang yang muncul di samping binatang iblis itu dan melahapnya setelah Wang Chen memasuki puncak awan salju dan membunuh binatang iblis itu? Dialah yang memperhatikan Wang Chen begitu dia memasuki puncak awan salju. Dia membuntuti Wang Chen sepanjang jalan. Ketika dia melihat Wang Chen di kepung, dia muncul di saat yang paling genting dan membantu Wang Chen. Ini benar-benar suatu kebetulan. Harus diakui bahwa hidup ini penuh dengan kebetulan seperti itu. Jika bukan karena pria yang membuntuti Wang Chen, Wang Chen akan benar-benar tamat hari ini. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya. Wang Chen dengan cepat berkata kepada pria itu. Jika bukan karena bantuan pria ini, dia akan mendapat masalah hari ini. Untungnya, pria ini muncul tepat waktu dan memungkinkan saya melarikan diri dari bahaya. Saya pasti akan membalasnya karena telah menyelamatkan hidup saya. Hahaha, sama-sama, itu hanya usaha kecil. Hehehe. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Wang Chen, hehehe, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Anda cukup beruntung. Hari ini, jika orang lain bertemu Anda lebih dulu, hehehe. Anda tidak akan seberuntung itu. Sekarang, kamu sudah menjadi orang mati. Sambil tersenyum, pria itu perlahan berkata, itu benar. Kata-katanya membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Apa maksud perkataan pria ini? Ha, dari perkataannya, sepertinya dia juga mencariku. Siapa sebenarnya dia? Untuk sesaat, Wang Chen bingung dan penuh keraguan. Merasakan keraguan Wang Chen, pria itu tersenyum tetapi tidak menjawab. Saat berikutnya, dia maju dua langkah dan berteriak, bangkit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Seketika, aura kekerasan melonjak. Ekspresi pria itu langsung menjadi sangat serius. Tidak baik. Melihat adegan ini, Wang Chen tanpa sadar merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru mundur dan bersiap. Aura yang tiba-tiba meletus dari pria ini mengejutkan Wang Chen. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, bukan? Mungkinkah, dia juga musuh? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba melakukan ini? Namun, saat pemikiran ini muncul, itu disela oleh Wang Chen. Karena di saat berikutnya, pemandangan mengejutkan terbentang di depan mata Wang Chen. Mata Wang Chen membelalak kaget saat dia merasakan informasi yang mengejutkan. 1366 Saat pria itu tiba-tiba melepaskan auranya, suasana di lapangan seakan membeku. Wang Chen terkejut. Dia tidak tahu kenapa pria ini tiba-tiba melakukan ini. Auranya tiba-tiba melonjak. Mungkinkah dia ingin bertarung dengannya? Apakah dia juga musuh? Hal ini membuat Wang Chen penuh keraguan. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen menyerah pada gagasan ini. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi kaget. Energi Iblis Merasakan dukungan aura ini, Wang Chen sangat terkejut. Energi Iblis Itu benar. Sebab, saat ini Wang Chen benar-benar merasakan adanya energi Iblis dari aura tersebut. Energi Iblis ini sangat padat. Apa yang diwakili oleh energi Iblis? Wang Chen sangat jelas. Di benua langit yang mendalam, Wang Chen hanya merasakan energi Iblis dari satu orang. Orang itu adalah Yen Seng Yueh dari Clearstream Pavilion. Setelah upacara pertunangan keluarga Ryu dirusak oleh Wang Chen, dikalahkan, dan dibawa pergi Yosin Yan, Yen Seng Yueh bertindak ekstrim. Dia sebenarnya memilih metode budidaya yang paling berbahaya dan misterius, menjadi Iblis. Sejak saat itu, dia mengubah energi asal sejatinya menjadi energi Iblis. Dia mungkin satu-satunya orang di benua langit yang mendalam yang memiliki energi Iblis di tubuhnya. Dan pria di depannya ini, sebenarnya sama. Jelas sekali, dia bukan Yen Seng Yueh. Terlebih lagi, Wang Chen bahkan dapat menyimpulkan bahwa orang ini bukan dari benua langit yang mendalam. Jenderal Iblis Dengan sangat cepat, sebuah pemikiran muncul di benak Wang Chen. Wang Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa pria yang berdiri di depannya sekarang bukanlah manusia, melainkan binatang Iblis. Hanya binatang Iblis yang bisa melepaskan energi Iblis yang begitu kuat, agung, dan murni. Terutama di tempat seperti kota surga. 36 ahli telah memasuki kota surga hari ini. Di antara mereka adalah 18 seniman bela diri ilahi dari benua langit yang mendalam dan 18 jenderal Iblis dari benua bulan merah. Pria di depannya ini pastilah seorang jenderal Iblis. Jenderal Iblis, binatang Iblis, orang-orang dari benua bulan merah. Sekarang, benua langit yang mendalam dan benua bulan merah masih saling serang. Api penyucian adalah medan perang utama. Selama bertahun-tahun, Wang Chen telah melawan banyak Iblis. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan telah membunuh binatang ajaib kelas 10 yang sangat misterius yang telah mengambil bentuk manusia. Sekarang, orang yang berdiri di depannya adalah seorang jenderal Iblis. Dalam hal itu, itu musuh. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia berpikir sendiri. Hahaha. Melihat ekspresi ngeri Wang Chen dan ekspresi wajahnya yang selalu berubah, pria itu tertawa terbahak-bahak. Benar, benua bulan merah, jenderal Iblis di bawah Raja Bulan Merah, Sitian. Setelah itu, kata-kata pria itu memberi jawaban tegas pada Wang Chen. Benua bulan merah, Sitian. Jenderal Iblis Sitian, dia benar-benar seorang jenderal Iblis. Mendengar perkataan pria itu, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Dia memandang pihak lain dengan waspada. Untuk sesaat, ekspresinya menjadi rumit dan bingung. Jenderal Iblis. Karena dia adalah seorang jenderal Iblis, dia sepertinya berselisih dengan benua langit yang mendalam. Bukan. Ini, jenderal Iblis seharusnya menjadi musuh bebuyutannya. Bukan. Ini semacam takdir. Dan sekarang, dia telah menyelamatkannya. Apa yang dia coba lakukan? Sitian. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam dengan keraguan. Jenderal Iblis Sitian. Kamu. Kenapa kamu menyelamatkanku? Inilah yang paling tidak dapat dipahami oleh Wang Chen. Bukankah lebih baik membiarkan benua langit yang mendalam saling membunuh? Mengapa dia mengambil risiko besar untuk membantunya? Haha. Kenapa aku menyelamatkanmu? Mendengar kata-kata Wang Chen, Sitian kembali tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kata-kata Sitian sangat mengesankan dan mengesankan. Akatsuki, tahukah kamu? Dia tiba-tiba mengubah topik dan bertanya. Akatsuki. Wang Chen mengerutkan kening. Desis. Saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar lagi. Akatsuki. Ekspresi Wang Chen mulai terkejut. Sudut mulutnya bahkan mulai bergerak sedikit, dan tubuhnya mulai bergetar. Akatsuki, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Akatsuki? Di api penyucian juga Wang Chen mengetahui tentang Akatsuki. Akatsuki ini, yang telah menemaninya melewati siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, telah mengikutinya melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di Flaming Moon. Itu benar. Bukankah itu bulan menyala? Di api penyucian tingkat kelima, Wang Chen mengetahui rahasia ini untuk pertama kalinya di Gua Misterius itu. Dia tahu identitas Flaming Moon. Bahkan Flaming Moon sendiri hanya mengetahui identitasnya sendiri saat itu. Akatsuki, Raja Bulan Merah. Raja Benua Bulan Merah, keluarga Akatsuki yang menguasai ribuan binatang ajaib. Flaming Moon adalah anggota keluarga ini. Faktanya, itu adalah garis keturunan terakhir dari keluarga ini. Setelah mengetahui identitasnya dan menerima warisan, Flaming Moon memilih untuk meninggalkan api penyucian tingkat kelima. Dia memilih untuk kembali ke Benua Bulan Merah karena misinya harus diselesaikan. Dia punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Dia tidak bisa terus menemani Wang Chen. Meskipun Wang Chen enggan, pada akhirnya dia menyetujui permintaan Flaming Moon dan setuju untuk membiarkan Flaming Moon kembali ke Benua Bulan Merah. Begitu dia pergi, tidak ada kabar tentang dia. Dalam sekejap mata, banyak waktu telah berlalu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Flaming Moon sekarang. Kali ini, ketika dia memasuki kota surga, bukankah Wang Chen ingin mengetahui situasi Flaming Moon melalui beberapa informasi? Tanpa diduga, Jenderal Iblis di depannya tidak menunggunya bertanya dan berinisiatif untuk membicarakan masalah Akatsuki. Benar, pada saat ini, pikiran Wang Chen tiba-tiba kembali sadar. Apa yang pria ini katakan sebelumnya? Dia mengatakan bahwa dia adalah bawahan Raja Bulan Merah, Sitian. Itulah perkenalannya pada dirinya sendiri. Raja Bulan Merah? Mungkinkah Raja Bulan Merah yang disebutkan orang ini adalah Akatsuki, Sang Flaming Moon? Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat terkejut. Jika itu masalahnya. Hahaha. Napas Wang Chen bertambah cepat. Melihat ria itu, matanya benar-benar berbeda saat ini. Dia juga langsung memahami kata-kata Sitian yang lebih berharga. Dia mengatakan jika orang yang dia temui kali ini bukan dia, maka dia akan tamat. Dia akan mati lebih cepat. Dalam hal ini, Wang Chen sangat curiga terhadap identitasnya. Red Moon King, mungkinkah dia benar-benar dari Flaming Moon? Pada saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. Haha, sepertinya kamu tahu, Jenderal Iblis di bawah Raja Bulan Merah, Sitian, menyapa leluhur raja. Saat berikutnya, melihat perubahan ekspresi Wang Chen, pria itu tiba-tiba datang ke depan Wang Chen dan membungkuk. His, pada saat ini, jejak raguan terakhir di hati Wang Chen telah hilang. Raja leluhur. Bentuk alamat ini. Itu mungkin dipikirkan oleh Flaming Moon. Sepertinya pria ini dikirim ke sini oleh Flaming Moon. Memintanya datang ke sini untuk mencarinya. Ini, Flaming Moon. Tapi Flaming Moon, hei. Wang Chen dengan cepat membantu pria itu berdiri dan bertanya dengan sedikit semangat. Ya, Raja Bulan Merah, Bulan Menyala. Flaming Moon adalah Raja Bulan Merah. Pria itu menjawab dengan pasti. Hahaha, bagus, sangat bagus. Dengan jawaban ini, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, dia merasa bersemangat. Benar saja, itu adalah Flaming Moon. Raja Bulan Merah memiliki reputasi yang cukup baik. Sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan Tan Yue lagi. Jelas sekali, sekarang, Flaming Moon baik-baik saja. Perkembangannya juga berjalan dengan baik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki bawahan yang kuat? Terlebih lagi, sepertinya Flaming Moon juga memintanya untuk mencarinya di kota surga kali ini. Flaming Moon berpikiran sama dengannya. Ini benar-benar. Wang Chen tersenyum pahit. Terlebih lagi, ketika dia baru saja memasuki kota surga, dia bertemu si Tian. Terlebih lagi, si Tian muncul di saat paling berbahaya dan menyelamatkan nyawanya. Hal ini membuat Wang Chen berseru atas keberuntungannya. Keberuntungannya begitu bagus hingga menantang langit. Bagaimana situasi di Benua Bulan Merah sekarang? Setelah beberapa saat, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Jelas sekali, Benua Bulan Merah jelas tidak berada di bawah kendali Flaming Moon. Apalagi Flaming Moon hanya menguasai sedikit saja kan? Bagaimana situasinya? Bagaimana situasi Benua Bulan Merah saat ini? Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Benua Bulan Merah kini terbagi menjadi tiga. Kembalinya Raja Bulan Merah membuat banyak binatang iblis menyerah. Saat itu, Benua Bulan Merah terbagi oleh berbagai ahli. Namun, Raja Bulan Merah kembalinya mengubah segalanya. Meskipun Raja Bulan Merah telah menghilang dalam waktu yang sangat lama. Namun, garis keturunan tertua di Benua Bulan Merah kita telah menunggu kembalinya Raja Bulan Merah. Saya adalah anggota dari garis keturunan ini. Ayah saya adalah seorang ahli pada waktu itu. Akhirnya kami menunggu kembalinya Raja Bulan Merah. Kabar kembalinya Raja Bulan Merah menimbulkan sensasi di Benua Bulan Merah. Bagaimanapun juga, Raja asli dari binatang iblis, pemimpin aslinya, kini telah kembali. Bukankah ini menarik? Klan Bulan Merah telah mengumpulkan terlalu banyak koneksi dan prestise di Benua Bulan Merah. Kembalinya Raja Bulan Merah berkembang pesat. Tak lama kemudian, banyak ahli yang bergabung dengan kubur Raja Bulan Merah dan memilih untuk membantunya. Sayangnya, itu bukan lagi Benua Bulan Merah ribuan tahun yang lalu. Klan Raja Bulan Merah telah menghilang selama seribu tahun, tetapi hal itu selalu menyebabkan beberapa orang dengan niat buruk mulai bergerak. Bagaimana mungkin berbagai ahli bersedia tunduk kepada Raja Bulan Merah? Dengan demikian, Benua Bulan Merah yang sudah kacau balau kembali terlibat perang. Di antara mereka, ketiga Raja Iblis adalah yang paling kuat. Tidak, itu adalah empat Raja Iblis. Keempat Raja Iblis dan ayahku, totalnya lima orang, membagi Benua Bulan Merah menjadi lima bagian, timur, barat, selatan, dan tengah. Mereka berlima adalah yang terkuat di antara semuanya. Mereka hampir menjadi Raja yang tidak bermahkota. Sekarang Raja Bulan Merah tiba-tiba kembali, mereka tentu saja tidak ingin menjadi bawahannya lagi. Maka, mereka mulai bertarung melawan Raja Bulan Merah. Untuk sesaat, Benua Bulan Merah berada dalam kekacauan. Ada arus bawah yang bergejolak di dalam. Situasi yang dihadapi Raja Bulan Merah sangat buruk. Pertempuran akhirnya terjadi. Dalam pertempuran seperti itu, tidak diketahui berapa banyak binatang iblis yang ditarik ke dalamnya. Para ahli yang tersebar, dalam situasi yang suram, tidak punya pilihan selain memilih Tuhan mereka dan kembali. Kelima pihak berpisah dan bertarung satu sama lain. Di saat yang sama, mereka mulai mengepung Raja Bulan Merah. Untuk sesaat, Raja Bulan Merah benar-benar dalam bahaya. Di antara mereka, hanya pemikiran ayah saya yang berbeda. Klan kami adalah klan tertua di Benua Bulan Merah. Tapi terlalu banyak orang yang tidak tahu bahwa kami selalu melindungi klan Raja Bulan Merah. Mengapa kita berkonspirasi dengan mereka? Mereka sedang bermimpi. Jadi, ayahku membantu Raja Bulan Merah di saat kritis. Terlebih lagi, dalam situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun, dia memilih untuk tunduk kepada Raja Bulan Merah dan membantu Raja Bulan Merah kembali ke puncak. Ini mengejutkan banyak orang di Benua Bulan Merah. Hahaha. Para idiot itu, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hasil ini? Mereka akan dihukum. Kembalinya Raja Bulan Merah tidak dapat dihentikan. Benua Bulan Merahku pasti akan kembali ke perintah Raja Bulan Merah. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Si Tian tertawa dan berkata. Kata-katanya sederhana, tetapi secara kasar menjelaskan situasi saat ini. Mendengarkan kata-kata Si Tian, untuk sesaat, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Pada saat ini, kata-kata Si Tian bermartabat, penuh ambisi dan keberanian, seperti singa yang menggemparkan surga yang turun dari awan. Wang Chen bisa merasakan keagresifan dalam kata-katanya. Dia juga bisa merasakan kesetiaan dan kepercayaannya terhadap Raja Bulan Merah. Kata-kata Si Tian memberi Wang Chen pemahaman baru tentang Benua Bulan Merah. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam periode waktu ini. Benua Bulan Merah dipenuhi dengan binatang iblis dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Wang Chen bisa merasakan ini. Bisa dibayangkan, dalam lingkungan seperti itu, bahaya apa yang harus ditanggung Flaming Moon ketika kembali ke Benua Bulan Merah sendirian. Dapat dikatakan bahwa di sana, Flaming Moon menghadapi dunia ilusi di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Setiap langkah yang diambilnya cukup mendebarkan. Ini bisa dianggap sebagai jalan keluar dari kematian. Empat Raja Iblis. Tidak, tepatnya, itu adalah lima Raja Iblis. Wang Chen tidak berani membayangkan betapa kuatnya kelima orang ini. Untuk membangun pijakan di tempat seperti itu, Flaming Moon pasti sangat menderita. Untungnya, ayah Sitian tidak melupakan kesetiaannya kepada klan Bulan Merah. Jika tidak, Wang Chen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Flaming Moon sekarang. Kali ini, bulan menyala. Setelah menghela nafas, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tidak tahu apakah Flaming Moon telah datang ke kota surga sekarang. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, tidak akan sulit untuk memasuki kota surga, bukan? Setidaknya, satu hal yang pasti, Flaming Moon telah mencapai level kekuatan dewa. Raja Bulan Merah tidak datang. He he, 18 Jenderal Iblis di benua Bulan Merahku dibagi oleh 4 Raja Iblis dan Raja Bulan Merah. Raja Bulan Merah hanya terpecah menjadi 3 tempat karena terdorong keluar. Dua orang dari klan Sitian saya memasuki kota surga. Sitian ku dan kakakku Sitian. Siu. Orang lain juga seorang Jenderal Iblis yang sangat dipercaya oleh Raja Bulan Merah. Huiyue. 15 orang lainnya adalah 4 anak buah Raja Iblis. He he, makanya ku bilang keberuntungan leluhur Wang lumayanlah, bisa bertemu denganku dulu. Jika Anda bertemu seseorang dari 4 Raja Iblis, mereka pasti tidak akan bergerak. Bahkan, mereka akan menusuk Anda dari belakang. Keberadaanmu bukan lagi rahasia di benua Bulan Merah kami. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Sitian, Siong berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Pernahkah Anda mendengar tentang retribusi surga? Mendengar perkataan Siong, Wang Chen tersenyum pahit. Dia harus mengakui bahwa keberuntungannya cukup bagus. Terlebih lagi, yang tidak diharapkan Wang Chen adalah Sitian. Kata-kata terakhir Siong. Ia tidak menyangka namanya akan menyebar ke benua Bulan Merah. Faktanya, para Jenderal Iblis yang belum pernah diatemui sebelumnya mungkin berharap mereka bisa membunuhnya sekarang. Ini sungguh. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, Wang Chen tahu alasannya. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa karena bakat atau kekuatannya itulah namanya menyebar ke benua Bulan Merah. Itu pasti ada hubungannya dengan Flaming Moon, kan? Ngomong-ngomong, Raja Bulan Merah izinkan kami memasuki kota surga kali ini untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentangmu. Terlebih lagi, Raja Bulan Merah berkata jika tidak terjadi apa-apa, aku yakin akan ada tempat untukmu di kota surga. Benar saja, seperti yang dikatakan Raja Bulan Merah, leluhur Wang memasuki kota surga. Raja Bulan Merah memintaku untuk memberitahu leluhur Wang agar tidak berhati-hati. Semuanya baik-baik saja di benua Bulan Merah. Sekarang, Raja Bulan Merah juga telah masuk ke dalam jajaran binatang ajaib peringkat 10. Setelah menerima warisan klan Bulan Merah, kekuatannya bahkan melebihi empat Raja Iblis. Dia meminta saya untuk memberitahu leluhur Wang bahwa dia berharap leluhur Wang dapat meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat, dia dan Wang Chen pasti akan bertarung berdampingan lagi. Seolah memikirkan sesuatu, Sitian terus berkata. Kata-kata Sitian langsung mengejutkan Wang Chen. Flaming Moon telah masuk ke dalam jajaran binatang ajaib peringkat 10. Ini sama sekali bukan kejutan bagi Wang Chen. Yang mengejutkan adalah kekuatannya benar-benar bisa menyamai empat Raja Iblis. Empat Raja Iblis? Ahli macam apa mereka? Flaming Moon sebenarnya. Tampaknya selama kurun waktu ini, dia benar-benar membuat kemajuan besar. Untungnya, kali ini, dia telah masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. Kalau tidak, dia mungkin akan tertinggal jauh oleh Flaming Moon. Bertarung berdampingan, Wang Chen tahu bahwa benua Bulan Merah pasti akan mengalami insiden besar kali ini. Selain itu, hal itu pasti akan berimplikasi pada benua langit yang mendalam. Kalau tidak, Flaming Moon tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Melihat ke langit di kejauhan, setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Pada saat ini, mata Wang Chen bersinar terang. Apakah era kekacauan besar akan datang? Apakah era pertempuran besar yang menentukan akan tiba? Jelas sekali, kata-kata Flaming Moon memberitahu Wang Chen bahwa akan segera ada pertempuran besar. Apakah ini perang antara benua Bulan Merah dan benua Langit yang mendalam? Atau? Kali ini, pertarungan menentukan seperti apa itu? Berapa lama sampai perang pecah? Hati Wang Chen agak berat. Jika itu adalah perang antara benua Bulan Merah dan benua Langit yang mendalam, bisakah dia tetap bertarung berdampingan dengan Flaming Moon? Selama enam bulan terakhir, tampaknya api penyucian sangat damai. Jumlah binatang iblis sangat sedikit. Kalau tidak, berdasarkan situasi masa lalu, pasti akan ada binatang iblis yang tak ada habisnya. Namun, sepertinya sudah lama tidak ada kemunculan binatang iblis dalam skala besar. Mungkinkah ini ketenangan sebelum badai? Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Namun tak lama kemudian, kekhawatiran ini terlintas di benaknya. Wang Chen percaya bahwa perang ini tidak akan sesederhana itu, bukan? Bertarung berdampingan. Karena Flaming Moon mengatakan untuk bertarung berdampingan, maka dia yakin bahwa dia pasti tidak akan bermusuhan dengan mereka, bukan? Ini adalah sesuatu yang masih diyakini oleh Wang Chen. Jadi setelah memikirkan hal ini, semangat juangnya saat ini sangat kuat. Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung berdampingan. Kapan dia, Wang Chen, pernah takut akan pertempuran? Bahkan Flaming Moon pun tidak akan takut, bukan? Kalau begitu mari kita bertarung dengan baik. Kalau begitu mari kita bertarung dengan baik. Kemuliaan keluarga Wang, kemuliaan garis darah bela diri ilahi, kemuliaan kelan bulan merah, semuanya akan diperoleh kembali dalam pertempuran ini. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan dan memastikan identitasnya, Sitian Siong kemudian menahan auranya. Saat itulah Siong menahan auranya. Melihat puncak awan salju di kejauhan, dia berkata, sekarang, jarak kita kurang dari 20 mil dari puncak awan salju. Hari sudah larut, saya yakin banyak orang sudah memasuki puncak awan salju. Di Snow Cloud Peak, ada peluang yang tak ada habisnya. Wang Zu, ayo cepat! Puncak awan salju kota surga, inilah tujuan utama mereka memasuki kota surga. Rumput suci, bunga suci, dan harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya semuanya ada di puncak awan salju. Biarpun itu Sitian Siong, Siong tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Jika bukan untuk menyelamatkan Wang Chen, dia akan memiliki Sitian Siong. Siong sudah mulai mengambil tindakan. Dengan karakteristiknya, ia yakin akan segera bisa menemukan beberapa hal baik. Oke, ayo pergi. Pernahkah Anda mendengar tentang retribusi surga? Mendengar kata-kata Siong, Wang Chen teringat bahwa mereka masih berada di alam surga, dan waktu hampir habis. Dia tidak berani menunda lebih jauh, dan buru-buru pergi bersama Sitian. Siong memasuki puncak awan salju. Siapa orang yang mengejar Wang Chen? Sepanjang jalan, Sitian ini, Siong mau tidak mau bertanya pada Wang Chen. Pertarungan sebelumnya sungguh menegangkan dan berbahaya. Meskipun dia telah lolos dari bahaya untuk saat ini. Namun, dia yakin orang-orang itu tidak akan membiarkan Wang Chen pergi begitu saja. Bahkan, dia mungkin menjadi sasaran orang-orang ini. Sitian, Siong mau tak mau menjadi penasaran. Siapa itu? Kenapa dia ingin membunuh Wang Chen? Bukankah seharusnya orang-orang di benua langit yang mendalam bersatu untuk melawan 18 Jenderal Iblis? Kita harus tahu bahwa bahkan Jenderal Iblis yang selalu memiliki hubungan buruk satu sama lain jarang akan saling membunuh di kota surga. Musuh utama mereka di kota surga adalah praktisi dewa dari benua langit yang mendalam. Teng Biao, salah satu dari enam klan garis keturunan besar, keluarga Teng. Permusuhan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Keluarga Teng, klan ular terbang itu. Sitian, Siong mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, Wang Chen berkata dengan tegas. He he, aku tidak menyangka keluarga Teng juga ada di sini. Garis keturunan yang menghianati leluhur binatang. Huff, kami akhirnya bertemu mereka. Setelah mendapat konfirmasi Wang Chen, Sitian, Siong menyipitkan matanya dan bergumam. Kalau begitu bunuh dia, lalu Sitian, Sitian mendengus dingin. Meskipun klan ular terbang dikenal sebagai klan peregangan tangan. Namun, pada awalnya, klan ular terbang adalah salah satu yang terkuat di antara binatang ajaib. Sayangnya, di era primordial, klan tercela ini justru menghianati leluhur binatang. Mereka memilih untuk berjanji setia kepada kam binatang ilahi dan bersekutu dengan kam binatang ilahi untuk melawan kam binatang ajaib. Klan ular terbang jelas merupakan eksistensi yang paling dibenci di benua bulan merah. Jenderal Iblis dan Raja Iblis dari benua bulan merah yang tak terhitung jumlahnya ingin memusnahkan klan ular melonjak yang penghianat. Jika bukan karena penghianatan klan ular terbang, jika klan ular terbang telah berdiri kokoh di perkemahan binatang ajaib, klan binatang ajaib tidak akan mengalami kesulitan dalam perang dan tidak akan mampu melakukannya. Kembali dengan tangan kosong setelah dua perang. Ini semua karena klan ular terbang. Kepergian mereka tidak hanya sangat mengurangi kekuatan klan binatang ajaib, tetapi juga memperkuat kekuatan benua Suantian dalam aspek ini. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa klan binatang ajaib membenci klan ular terbang. Tentu saja, si Tian, si Yong juga termasuk dalam hal ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa orang-orang yang mengejar Wang Chen sebenarnya berasal dari klan ular terbang, niat membunuhnya melonjak. He he, Teng Biao, saya jamin dia tidak akan bisa meninggalkan kota surga kali ini. Si Tian, si Yong tersenyum dingin. Kemudian, si Tian-si Yong menarik pikirannya dan terus bergerak maju bersama Wang Chen, menuju kedalaman puncak awan salju. Di depan. Namun, setelah maju kurang dari satu kilometer ke Snowy Cloud Peak, si Tian. Si Yong tiba-tiba berkata. Di depan, apa yang salah? Kapan dia mendengar si Tian? Setelah mendengar kata-kata si Yong, Wang Chen segera melihat ke depan. Dia mengira Teng Biao dan yang lainnya ada di depan, tetapi dia tidak melihat siluet apapun. Hal ini membuat Wang Chen bertanya-tanya tanpa terkendali. Bagus, ayo pergi. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, si Tian. Si Tian si Yong tersenyum tipis, lalu memimpin Wang Chen maju dengan cepat. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Wang Chen tiba-tiba melihat sesuatu di depannya. Dia sangat terkejut. Rumput matahari langit. Itu benar. Saat ini, itu si Tian. Di bawah pimpinan Si Yong, bukankah Wang Chen melihat rumput matahari langit di depan mereka? Terlebih lagi, itu bukan hanya satu Skysun Gres. Sebelumnya, Wang Chen bisa mendapatkannya. Sayangnya, saat dia hendak mendapatkan Skysun Gres, dia bertemu Teng Biao dan yang lainnya. Di bawah pengejaran Teng Biao dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada Skysun Gres. Apalagi Skysun Gres telah hancur. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat disayangkan. Tanpa diduga, sebenarnya itu adalah si Tian sekarang. Di bawah pimpinan Si Yong, mereka menemukan rumput matahari langit lagi. Terlebih lagi, kali ini bukan hanya satu rumput matahari langit. Apa yang muncul di depan Wang Chen sebenarnya adalah tiga rumput matahari langit. Dibandingkan dengan yang dia lihat di bawah batu besar sebelumnya, ketiganya jauh lebih baik. 1368 Tiga batang rumput matahari surga di depan Wang Chen tumbuh di semak yang sangat tersembunyi. Kalau bukan si Tian. Jika Si Yong membawa Wang Chen ke sini, bahkan jika Luan lewat, Wang Chen tidak akan bisa mendeteksinya, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen cukup emosional. Tanpa diduga, si Tian, Si Yong masih memiliki kemampuan ini. Pada saat yang sama, Wang Chen melihat ke puncak awan salju dan hanya bisa menghela nafas. Tempat ini benar-benar memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan peluang yang tak ada habisnya. Heaven Soon Grace jelas merupakan ramuan obat terbaik di benua langit yang mendalam, bukan? Itu bahkan sebanding dengan apa yang disebut Ice Crystal jadi Lotus. Tapi sekarang, di sini, Wang Chen telah menemukan banyak hal. Berapa banyak manfaat yang menantinya di puncak awan salju ini? Menjatuhkan tiga batang rumput matahari surga, Wang Chen dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak dan kemudian menyerahkannya kepada si Tian. Siong. Lagi pula, ini si Tian. Siong menemukannya, jadi Wang Chen harus diserahkan kepadanya. Haha, leluhur Wang, milikku itu sudah cukup. Simpan sisanya untuk dirimu sendiri. Hal ini sangat langka di benua langit yang mendalam. Tapi, di benua bulan merahku, berbeda. Meskipun benua bulan merah saya dikenal sebagai tanah tandus, semua jenis tanaman obat dan harta karun sangatlah langka. Tapi, dengan status ayahku dan raja bulan merah, tidak sulit menemukan rumput matahari surga. Menghadapi rumput matahari surga yang diserahkan Wang Chen, si Tian. Siong hanya mengambil satu tangkai dan memberikan sisanya kepada Wang Chen. Heaven soon grass, sejujurnya, tidak begitu penting bagi binatang ajaib. Budidaya tanaman obat dan harta karun yang dibutuhkan binatang ajaib tidaklah kecil dibandingkan dengan manusia. Untuk binatang ajaib, bahan budidaya terbaik adalah jenisnya sendiri. Melahap binatang ajaib yang kuat bisa mendapatkan lebih banyak energi. Melahap kristal kaya energi di dunia jauh lebih efektif daripada melahap rumput yang surgawi. Mendengar si Tian, Wang Chen tidak membantah perkataan Siong. Karena itu si Tian, karena Siong berkata demikian, Wang Chen menyimpannya begitu saja. Setelah menyingkirkan heaven soon grass, keduanya sekali lagi pergi ke puncak snow cloud peak. Huh, bagus sekali, leluhur tua berjubah hijau, ingat ini. Ketika Wang Chen dan yang lainnya kembali ke puncak awan salju lagi, Teng Biao menjadi marah di sisi lain. Sebelumnya, dia mengejar Wang Chen, tapi dia membiarkan Wang Chen melarikan diri. Hal ini membuat hati Teng Biao menahan luapan amarah. Kemudian, atas saran semua orang, dia membawa ketiga ahli bela diri dewa dan akhirnya menemukan leluhur berjubah hijau. Berharap leluhur berjubah hijau dapat membantu mereka menemukan lokasi Wang Chen lagi. Sayangnya nenek moyang berjubah hijau itu menolak. Atau bisa dikatakan Teng Biao tidak memiliki cukup barang baik untuk menggerakkan leluhur berjubah hijau itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana leluhur berjubah hijau dapat membantu Teng Biao? Ingatlah bahwa dia membantu Teng Biao sebelumnya karena wajah Teng Li dan karena dia membutuhkan bunga lima warna. Sekarang bunga suci lima warna ada di tangannya dan dia telah membantu Teng Biao menemukan Wang Chen, dia pasti tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Penolakannya tentu saja merupakan hal yang masuk akal untuk dilakukan. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan antara keluarga Teng dan Wang Chen. Tidak peduli bagaimana Teng Biao memohon, leluhur berjubah hijau itu dengan tegas menolaknya. Hal ini menyebabkan kemarahan Teng Biao melambung ke langit. Dia hampir ingin langsung membunuh lelaki tua berjubah hijau itu. Huh, nenek moyang berjubah hijau ini tidak menginginkan wajah. Mendengar omelan Teng Biao yang marah, ahli bela diri dewa lainnya mendengus dingin. Penolakan leluhur berjubah hijau membuat mereka tidak senang. Orang terkutuk ini, jika bukan karena kemampuannya menemukan orang, apakah dia akan mampu bertahan di api penyucian begitu lama? Jika bukan karena mereka terburu-buru menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen, mereka pasti akan memberi pelajaran yang baik kepada leluhur berjubah hijau hari ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Penolakan leluhur berjubah hijau membuat yang lain mengerutkan kening. Salah satu dewa bela diri memandang Teng Biao dan bertanya. Saat ini, mereka sangat tertekan. Membiarkan Wang Chen pergi jelas merupakan kesalahan terbesar. Siapa pria terkutuk yang tiba-tiba muncul tadi? Jika mereka melihatnya lagi, mereka pasti akan membunuhnya juga. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Teng Biao mendengus. Tingkah laku Teng Biao membuat ketiga dewa bela diri itu mengerutkan kening. Selain leluhur berjubah hijau, tidak ada orang lain yang bisa membantu kita menemukan Wang Chen. Jika Wang Chen bertemu dengan Lin San dan Bai Jiang, itu akan sangat merepotkan. Ahli bela diri dewa yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng berkata dengan suara rendah. Bukankah itu benar? Saat ini, situasi yang mereka hadapi sangat buruk. Tidak hanya mereka tidak membunuh Wang Chen, tetapi mereka juga membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Jangan lupa, di Sky City, Wang Chen tidak bertarung sendirian. Ada juga leluhur keluarga Wang mereka, Lin San, dan Bai Jiang yang tiba-tiba muncul. Kedua orang ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Chen. Jika kedua orang ini bertemu dengan Wang Chen dan membantu Wang Chen, maka akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk membunuh Wang Chen. Pada saat itu, salah satu dari mereka akan mengalami balas dendam yang gila-gilaan. Bajingan. Siapa yang tidak tahu apa yang dikatakan orang ini? Memikirkan hal ini, wajah semua orang berubah dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Benar, ada jalan. Setelah hening beberapa saat, Dewa bela diri tertua tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Bukan karena tidak ada harapan sekarang. Sebaliknya, mereka masih punya banyak harapan. Huff, saya yakin jika Wang Chen ada di Sky City, maka mereka pasti tidak melarikan diri jauh sebelumnya. Setidaknya, mereka masih berada di dekat puncak awan salju. Mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menjelajahi puncak awan salju. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melarikan diri terlalu jauh. Selama dia masih ingin pergi ke puncak awan salju, kita masih punya harapan untuk menemukannya. Kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seekor elang raksasa muncul di depan semua orang. Memekik. Seketika, seruan elang yang tajam dan dahsyat membubung ke angkasa. Itu adalah pelangi yang menusuk. Ini. Melihat bahwa ahli bela diri dewa ini tiba-tiba melepaskan binatang iblis tingkat tinggi, semua orang menjadi bingung. Pada saat ini, elang raksasa yang muncul di depan mereka disebut elang, binatang iblis peringkat delapan. Itu bisa dianggap sebagai binatang iblis tingkat tinggi. Tapi, sekarang, bagaimana binatang iblis ini bisa membantu? He he, selama Wang Chen dan yang lainnya memasuki puncak awan salju, kita bisa segera menemukannya. Mereka tidak bisa lepas dari mata elang raksasaku. Kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Karena mereka menyimpulkan bahwa selama Wang Chen masih berada di kota langit, maka dia harus kembali ke puncak awan salju. Dan, jika tidak ada kecelakaan, dia harus kembali ke puncak awan salju dari sisi ini. Karena itu masalahnya, maka keluarkan elangnya. Mata elang tidak terbatas, mengamati segalanya. Jika Wang Chen muncul, bisakah dia lepas dari sepasang mata elang ini? Tentu saja, kecuali Wang Chen tidak memasuki puncak awan salju, atau dia sudah tidak berada di kota langit. Jika tidak, menemukan Wang Chen hanyalah masalah waktu saja. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Itu dia. Hahaha. Saya tidak percaya Wang Chen tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mendengar perkataan lelaki tua itu sambil melihat elang di depannya, Teng Biao langsung gembira. Ini benar-benar sebuah kebangkitan dari situasi putus asa. Perahu akan melintasi jembatan ketika sampai di sana. Orang tua berjubah hijau. Huff. Apakah dia benar-benar berpikir jika dia tidak membantuku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Dia masih punya harapan. Elang di depannya adalah harapan terbaik. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang membawa binatang iblis seperti itu di antara kerumunan. Cepat. Biarkan elang keluar dan selidiki. Setelah mengetahui caranya, Teng Biao tidak berani berdiam diri dan buru-buru mendesak lelaki tua itu. Pergi. Mendengar perkataan Teng Biao, lelaki tua itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya, elang itu melebarkan sayapnya dan lepas landas. Dalam sekejap mata, ia naik 10 ribu meter dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, seruan elang sepertinya telah menembus seluruh puncak awan salju. Meskipun elang tidak muncul di pertempuran sebelumnya, ia pasti mengingat penampilan Wang Chen. Sekarang, biarkan elang itu pergi dan mencari. Teng Biao dan yang lainnya hanya bisa menaruh harapan mereka pada sisi ini. Meski itu sangat berisiko. Jika Wang Chen mendaki gunung dari tiga sisi lainnya, elang tidak akan dapat menemukannya. Ini juga alasan mengapa keluarga Teng mencari bantuan dari lelaki tua berjubah hijau. Namun, inilah satu-satunya cara saat ini. Ayo pergi. Mari manfaatkan waktu ini untuk mencari peluang. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Hahaha. Saat elang itu terbang, lelaki tua itu berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Sekarang, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu. Dalam hal ini, mereka sebaiknya memanfaatkan periode waktu ini untuk mencari peluang. Di dalam Snow Cloud Peak, ada peluang di mana-mana. Mereka tidak bisa melepaskan semua kesempatan hanya untuk membunuh Wang Chen. Oke, hahaha, ayo pergi. Saat Wang Chen muncul, kami pasti akan membunuhnya. Setelah menemukan harapan, Teng Biao jelas sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Pada saat berikutnya, semua orang menuju ke kedalaman puncak awan salju. Matahari mulai terbenam. Tanpa disadari, hari sudah malam. Mereka telah menempuh jarak beberapa ribu meter di puncak awan salju. Selain tiga batang rumput langit yang, Wang Chen dan Si Tian Xiong juga memperoleh beberapa tanaman obat. Berbicara tentang tiga batang rumput langit yang, Wang Chen dan Si Tian Xiong juga telah memperoleh beberapa ramuan obat yang layak. Namun, ketika ada peluang besar, tidak ada. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat disayangkan. Namun, hal lain yang patut disyukuri adalah Bai Ji yang telah kembali ke sisi Wang Chen sesuai dengan kontrak darah. Ini sedikit meningkatkan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya. Memekik. Teriakan elang tidak ada habisnya. Tampaknya sejak awal, seekor elang raksasa telah muncul di atas Wang Chen dan yang lainnya, berputar di sekitar puncak awan salju. Wang Chen merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya saat dia mendengarkan lolongan panjang itu. Ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, sayangnya, Wang Chen tidak tahu apa yang diwakili oleh seruan elang ini. Dia tidak tahu bahwa krisis lain sedang menghampiri mereka saat ini. Wang Chen tidak tahu bahwa elang raksasa ini akan muncul di area ini tanpa alasan. Tentu saja, Wang Chen tidak tahu bahwa pada saat ini, mata elang raksasa tiba-tiba tertuju pada puncak awan salju yang berada puluhan ribu meter di bawah langit. Itu terkunci pada Wang Chen, Si Tian Xiong, dan Bai Jiang. 1369 Melihat elang raksasa yang berputar-putar di langit, Wang Chen merasa tidak nyaman. Namun, bagaimana dia tahu bahwa elang raksasa sedang mencarinya? Pada saat ini, di bawah tatapan tajam elang, sosok Wang Chen akhirnya terlihat, dan dia ditangkap dengan tajam oleh elang raksasa. Dalam sekejap, seruan elang menjadi tajam dan tergesa-gesa. Hahaha, menemukannya, kami menemukan Wang Chen. Saat teriakan elang semakin tajam, di bagian lain puncak awan salju, lelaki tua yang sedang mencari peluang bersama Teng Biao dan yang lainnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersemangat. Falcon adalah binatang iblisnya. Secara alami, dia tahu betul apa yang diwakili oleh seruan Falcon. Teriakan tajam ini memberitahunya bahwa dia telah menemukan lokasi Wang Chen. Benar-benar. Benar-benar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, dua ahli bela diri dewa lainnya dan Teng Biao segera menjadi bersemangat. Mereka tidak menyangka akan menemukan lokasi Wang Chen secepat itu. Wang Chen benar-benar masih berada di Sky City. Huff, Wang Chen, kamu cukup beruntung. Teng Biao mendengus dingin. Bukankah itu benar? Wang Chen sebenarnya berani merobek ruang dan melarikan diri dari Sky City. Di Sky City, ruang waktu sangat tidak stabil. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan tersedot ke dalam badai ruang waktu dan hancur berkeping-keping. Atau dia mungkin tersesat di tanah tandus. Dan Wang Chen sebenarnya masih berada di Sky City. Dia harus mengakui bahwa keberuntungannya sangat bagus. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Wang Chen, kamu sudah mati. Lalu, Teng Biao mendengus dingin dengan kilatan dingin di matanya. Keberuntungan Wang Chen berakhir di sini. Dia akan segera mati, bukan? Ayo pergi. Kemudian, Teng Biao dengan cepat berkata kepada kekuatan Tuhan yang lain. Ada yang salah. Namun, saat mereka hendak berangkat, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang telah terjadi? Kata-kata lelaki tua itu membuat hati Teng Biao dan yang lainnya terlonjak. Apa yang salah? Mungkinkah mereka tidak menemukan Wang Chen? Apa yang sedang terjadi? Mereka bingung. Atau ada hal lain yang terjadi? Namun, lelaki tua itu tidak terburu-buru menjawab. Dia menutup matanya. Elang adalah binatang iblis kelahirannya, dan mereka telah menandatangani kontrak jiwa. Mereka bisa merasakan pikiran satu sama lain. Orang tua itu memejamkan mata dan mencoba berkomunikasi dengan elang melalui jiwanya dari jarak beberapa meter. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan ekspresi muram, Ini tidak benar. Apa yang salah? Teng Biao bertanya dengan cemas. Sialan? Apa yang terjadi? Kenapa salah lagi? Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Wang Chen tidak sendiri. Ada dua orang lain di sampingnya. Sekarang mereka bertiga bersama-sama. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Tiga orang. Bagaimana ini mungkin? Hai. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan ekspresi Teng Biao dan yang lainnya berubah drastis. Tiga orang. Dengan kata lain, ada tiga orang di kelompok Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Tiga orang. Selain Wang Chen, siapakah dua orang lainnya? Jika tidak ada kecelakaan, salah satu dari mereka adalah orang yang menyelamatkan Wang Chen. Ada pun yang lainnya. Yang lainnya, mungkinkah Lin San, atau Bai Jiang? Jika itu Bai Jiang, akan mudah untuk mengatasinya. Hampir semua orang yang hadir mengetahui kekuatan Bai Jiang. Ini karena orang-orang ini pernah muncul di kontes token terakhir kali. Mereka semua melihat pria misterius bernama Bai Jiang. Kekuatannya rata-rata. Bisa dikatakan salah satu dari mereka bisa mengalahkan Bai Jiang. Jika itu adalah Lin San, itu mungkin akan sedikit merepotkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahui kekuatan Lin San. Dia jelas merupakan faktor yang tidak stabil. Untuk sesaat, alis semua orang berkerut. Kali ini, segalanya menjadi rumit dan menyusahkan. Sialan. Ini. Sambil mengerutkan kening, Teng Biao mendengus. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat dulu. Hef. Jadi bagaimana jika kita bertiga? Kami memiliki empat orang di sini. Jangan bilang kita tidak bisa membunuh Wang Chen. Wajah Teng Biao berubah seram. Ya, kita berempat tidak bisa membunuh mereka bertiga. Paling tidak, kita harus membunuh Wang Chen. Kekuatan Tuhan menimpali. Itu benar. Itu dia. Apalagi kita akan berada dalam kegelapan. Hehehe. Kalau perlu kami akan menyergap mereka. Lalu bagaimana jika ada tiga? Kekuatan Tuhan lainnya ditambahkan. Awan gelap menghilang seketika. Ya, musuh berada dalam terang sementara mereka berada dalam kegelapan. Ini adalah keuntungan terbaik bagi mereka. Apalagi jumlahnya ada empat. Wang Chen pasti akan mati. Ayo pergi. Ayo pergi. Setelah mengetahui hal ini, Teng Biao segera berkata kepada semua orang. Saat berikutnya, mereka berempat dengan cepat maju ke arah yang diberikan oleh Falcon. Desir-desir. Angin bertiup, dan dedaunan di hutan lebat saling bergesekan, mengeluarkan suara yang tajam. Melihat si Tian, Siong melahap mayat binatang iblis tingkat ke-9. Wang Chen menghela nafas dan bersiap untuk maju lagi. Ini adalah binatang iblis tingkat ke-9 yang baru saja mereka temui. Sangat disayangkan bahwa binatang iblis tingkat ke-9 ini tidak ada apa-apanya di hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Ia akan terbunuh seketika. Apalagi langsung dibunuh oleh si Tian. Siong dilahap. Adapun Raja Kalajengking, Bai Jiang memperoleh inti iblis dari binatang iblis ini. Binatang buas telah memperoleh banyak hal. Binatang iblis bagi si Tian. Itu adalah tonik terbaik untuk Siong. Adapun inti iblis, binatang iblis tidak terlalu menyukai inti iblis dari binatang iblis. Sebaliknya, itu sangat membantu Raja Kalajengking. Siong bersendawa. Si Tian, Siong, Wang Chen, dan Bai Jiang sekali lagi berjalan ke puncak awan salju. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan cahaya di hutan lebat telah meredup dalam jumlah yang tidak diketahui. Melihat malam akan tiba, mereka harus segera mencari tempat menginap. Yang tidak diketahui Wang Chen adalah saat ini, saat mereka terus bergerak maju, sudah ada beberapa pasang mata yang menatap mereka dalam kegelapan. Bai Jiang. He he, bagus sekali. Itu Bai Jiang. Dalam kegelapan, Teng Biao dan yang lainnya, yang bergegas ke tempat Wang Chen dan yang lainnya berada di bawah bimbingan Falcon, menatap Wang Chen dan yang lainnya. Ketika mereka melihat dua orang lainnya di samping Wang Chen, mereka menghela nafas lega. Itu bukan Lin San. Itu benar. Saat ini, orang-orang dengan Wang Chen tidak memiliki Lin San. Tidak diragukan lagi ini adalah hal terbaik bagi mereka. Tak perlu dikatakan lagi, kemisteriusan Lin San masih membuat orang sedikit takut. Sekarang, karena orang yang bersama Wang Chen bukanlah Lin San, tapi Bai Jiang, itu jauh lebih baik. Hal ini memberi harapan bagi Teng Biao dan yang lainnya. Ayo kita lakukan sekarang. Teng Biao sudah tidak sabar. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Tunggu, tidak perlu terburu-buru. Namun, lelaki tua itu menghentikan Teng Biao. He he, sebentar lagi akan gelap. Tunggu sampai gelap. Dengan kekuatan kami berempat, serangan mendadak pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum sinis. Iya, itu dia. Saat ini, ada tiga orang di pihak Wang Chen. Apalagi identitas pemuda itu tidak diketahui. Saya pikir kemungkinan besar dia adalah Jendral Iblis. Jika kita mengambil tindakan pada malam hari, hasilnya akan lebih baik. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, sisa kekuatan Tuhan dengan cepat bergema. Baiklah, ayo kita lakukan. Melihat beberapa dari mereka mengutarakan pendiriannya, Teng Biao merenung sejenak dan mengangguk. Meski saat ini, dia sudah tidak sabar untuk segera membunuh pria terkutuk ini, pada akhirnya dia tetap memilih untuk bertahan. Seperti yang dikatakan segelintir dari mereka, akan lebih baik hasilnya jika mereka mengambil tindakan pada malam hari. Lagi pula, ada juga tiga orang di pihak Wang Chen sekarang, kan? Jika mereka mengambil tindakan sekarang, kemungkinan besar Wang Chen akan melarikan diri lagi. Jika Wang Chen melarikan diri lagi, itu akan merepotkan. Teng Biao untuk sementara menahan amarah di hatinya. Huff, Jendral Iblis, saya tidak menyangka Wang Chen akan bercampur dengan klan binatang ajaib. Orang ini, setiap orang berhak membunuhnya. Segera setelah itu, Teng Biao mendengus dingin. Pria di samping Wang Chen, bagaimanapun, adalah seseorang yang tidak dikenali oleh siapapun. Kali ini, dari delapan belas orang yang memasuki kota surga dari api penyucian, mereka semua tahu bahwa pria ini jelas bukan salah satu dari mereka. Kalau begitu, itu hanya Jendral Iblis. Kali ini, benua bulan merah juga mengirimkan delapan belas Jendral Iblis. Memikirkan hal ini, Teng Biao mengertakkan gigi karena kebencian. Jendral Iblis, bajingan Wang Chen ini, dia benar-benar bercampur dengan Jendral Iblis. Dia benar-benar pantas mati. Prajurit perkasa Tuhan lainnya juga menggema. Pada saat ini, mereka sangat membenci Wang Chen, dan mereka membenci Jendral Iblis yang semakin menyelamatkan Wang Chen. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan ini, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Setelah membuat keputusan, beberapa dari mereka hanya mengikuti Wang Chen dan yang lainnya dari kejauhan, menyembunyikan aura mereka secara ekstrim. Mereka dengan hati-hati mengikuti Wang Chen, mencari peluang untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, langit secara bertahap mulai gelap, dan tirai malam mulai menutupi bumi. Kegelapan yang gelap gulita mulai menyelimuti puncak gunung awan salju. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Teng Biao mulai bersemangat. Sekarang, kali ini, Wang Chen seharusnya tidak bisa melarikan diri, bukan? Melihat Wang Chen di kejauhan, Teng Biao mencibir di dalam hatinya saat ini. Adapun Wang Chen, pada saat ini, dia masih tidak tahu bahwa pada saat ini, bahaya perlahan mendekatinya dan menyelimutinya. Krisis, dan langit yang gelap, perlahan menyelimuti dirinya. Wuss! Malam tiba, dan angin dingin datang. Akhirnya, ketika jejak terakhir matahari terbenam menghilang di atas bumi, gunung awan salju sepenuhnya terselubung dalam tirai malam. Di hutan kucing, saat ini, ada perasaan tidak bisa melihat jari-jari tangan. Bahkan lebih gelap lagi. Wang Chen, Bai Jiang, dan Si Tian. Setelah menempuh jarak seribu meter, Siong akhirnya memilih istirahat. Setelah satu hari maju, saat ini, beberapa dari mereka juga merasa cukup lelah. Waktu berangsur-angsur berlalu, di bawah serangan kelelahan, akhirnya hanya Bai Jiang yang tersisa untuk berjaga di sini. Wang Chen dan Si Tian, Siong, yang pertama memasuki sisanya. Sekarang, lihat Wang Chen dan Si Tian. Siong sudah memasuki kondisi tidur. Akhirnya, bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama, Teng Biao dan yang lainnya, yang telah lama mengikuti, tiba-tiba merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan diam-diam mereka bersemangat. Kesempatan, momen ini akhirnya tiba. Membunuh. Pada saat berikutnya, Teng Biao dengan tegas mendengus, sosoknya bersinar, dan dia memimpin, menyapu ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Di bawah tirai gelap malam, dia benar-benar menyatu dengan langit dan bumi, dan bahkan sulit untuk mendeteksi serangan diam-diamnya yang tiba-tiba. Tidak hanya Teng Biao, yang mengikuti di belakang Teng Biao, kekuatan dewa lainnya juga dengan cepat melancarkan serangan. Pada saat ini, bahaya akhirnya datang. 1370. Di bawah tirai malam, pada saat ini, Teng Biao akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Di bawah tirai gelap malam, di hutan lebat, saat ini, rasanya seperti perasaan tidak bisa melihat kelima jari jika seseorang mengulurkan tangannya. Wang Chen dan yang lainnya bersantai dan beristirahat, terlebih lagi mengungkapkan kesenjangan besar dan peluang untuk dieksploitasi. Bagaimana mungkin Teng Biao melepaskan kesempatan ini? Setelah menunggu sepanjang sore dan mengikutinya sepanjang sore, dia akhirnya mencapai momen ini. Berapa lama lagi dia bisa menunggu? Teng Biao tidak sabar untuk mengambil tindakan. Membunuh. Diiringi dengusan ringan, sosok Teng Biao berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Membunuh. Mengikuti di belakang Teng Biao, tiga kekuatan dewa yang tersisa juga melancarkan serangan kali ini. Dengan pengalaman melarikan diri Wang Chen sebelumnya, kali ini mereka tidak berani bersembunyi sedikitpun. Wang Chen, pergilah ke neraka. Dalam sekejap mata, dia melewati kedalaman Wang Chen. Melihat Wang Chen masih tidak bereaksi sedikitpun, sudut mulut Teng Biao menunjukkan sedikit senyuman gembira. Pada saat ini, senjata ilahi di tangannya, di bawah perhatian kekuatan esensi sejati, tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh. Dia tidak mempedulikan Bai Jiang, tetapi langsung menuju Wang Chen yang sedang tidur. Adapun Bai Jiang, menyerahkannya pada kekuasaan Tuhan sudah cukup. Senjata ilahi jatuh, momentumnya luar biasa. Pukulan ini, Teng Biao bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Betapa dia berharap pukulan ini bisa langsung meledakan Wang Chen menjadi daging cincang. Apalagi dia yakin dia juga bisa melakukan ini, bukan? Sepertinya saat ini, Teng Biao sudah bisa melihat penampakan Wang Chen yang diledakan menjadi daging cincang olehnya. Sudut mulutnya berkembang menjadi senyuman, dan senyuman itu semakin lebar. Wang Chen akhirnya akan mati. Kali ini, apakah dia masih punya kesempatan untuk menolak? Hahaha. Teng Biao tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Pergi. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, kegembiraan yang luar biasa menimbulkan kesedihan. Saat Teng Biao hendak menyerang tubuh Wang Chen dengan kejam dengan senjata kekuatan yuannya, saat Wang Chen hampir kehilangan nyawanya di bawah pedang, dengusan ringan tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, Wang Chen, yang sedang tidur, tiba-tiba membuka matanya. Untuk sesaat, di lingkungan yang gelap gulita ini, seberkas cahaya melintas di mata Wang Chen. Sungguh pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Itu seperti sambaran petir di malam yang gelap, merobek suasana tenang. Desir-desir. Lalu, lampu hijau menyala. Lampu hijau ini langsung mengoyak ke gelapan malam, langsung mengoyak ke tenangan malam. Tidak baik. Senyum Teng Biao langsung membeku saat melihat lampu hijau dan mendengar teriakan lembut. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat jantungnya berdebar kencang. Segalanya tidak tampak baik baginya. Saat ini, wajah Teng Biao berubah dan berkerut. Bahaya. Rasa bahaya yang kuat mulai menyebar. Hal ini menyebabkan darah Teng Biao membeku. Tidak, ah. Teng Biao mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Itu karena dia tahu betul apa yang diwakili oleh lampu hijau itu. Dia, yang bertukar pukulan dengan Wang Chen, tahu apa itu lampu hijau. Ini adalah ledakan lampu hijau Wang Chen. Teng Biao sangat jelas tentang kekuatan ledakan lampu hijau. Kali ini, melihat ledakan lampu hijau hendak mengenai tubuhnya, dan tidak ada kesempatan untuk menghindar dalam jarak sedekat itu, bagaimana mungkin Teng Biao tidak gugup dan cemas. Wang Chen ini sebenarnya, sebenarnya memadatkan ledakan lampu hijau sejak lama dan menunggunya di sini. Ini, bagaimana ini mungkin? Perasaan bahaya yang kuat menyelimutinya. Niat dan aura membunuh yang mengerikan itu memenuhi udara, menyebabkan wajah Teng Biao langsung memucat. Di tengah ancaman mengerikan dan aura kematian, kali ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Serangan terhadap Wang Chen, sosoknya berubah luar biasa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Teng Biao buru-buru mengacungkan senjata suci di tangannya dan memblokir lampu hijau itu. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menghentikan serangan terhadap Wang Chen. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menghentikan serangan terhadap Wang Chen. Senjata ilahi dengan cepat melintas di depan dadanya, dan energi asal sebenarnya Teng Biao meledak. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari batu api, Teng Biao beralih dari menyerang ke bertahan, mempersiapkan pertahanan terkuatnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, lampu hijau itu bertabrakan dengan senjata dewa Teng Biao. Seketika, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, dan lampu hijau yang menyelaukan mulai menyebar. Hanya dalam sekejap mata, lampu hijau ini membumbung tinggi ke langit, membelah langit malam yang gelap gulita. Raungan itu sepertinya menyebabkan seluruh puncak awan salju berguncang. Puci. Buk-buk-buk. Darah berceceran. Seberapa dahsyatkah ledakan lampu hijau? Selain itu, ledakan lampu hijau yang dipadatkan Wang Chen lah yang mengetahui berapa banyak energi asal sebenarnya. Meski Teng Biao memblokir serangan ini. Namun, kekuatan mengerikan itu masih menyebabkan wajah Teng Biao menjadi pucat dalam sekejap, dan dia menyemburkan darah segar. Dalam sekejap, seluruh tubuh Teng Biao terlempar ratusan meter jauhnya oleh kekuatan ini. Pakaiannya, saat ini, terkoyak oleh energi ledakan lampu hijau. Di tubuhnya, entah berapa banyak luka yang tersisa. Hanya dengan satu serangan, Teng Biao kini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia, hampir kehilangan nyawanya. Tidak hanya Teng Biao, tiga ahli kekuatan dewa di belakangnya juga mengalami guncangan hebat dalam sekejap, dan wajah mereka semua terkejut. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen, kamu. Tidak bagus, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Ketika mereka bertiga melihat pemandangan ini, jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang, dan diam-diam mereka berseru bahwa segala sesuatunya tidak baik. Ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Wang Chen, sepertinya sudah lama mengetahui keberadaan mereka. Dia bahkan menyiapkan serangan dan menunggu di sini. Mungkinkah ini ledakan lampu hijau Wang Chen? Mengandalkan langkah ini, ketika Wang Chen masih menjadi ahli kekuatan Kaisar, dia telah berhasil membunuh Teng Hong, ahli kekuatan Tuhan. Sekarang, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran ahli kekuatan Tuhan. Kekuatan gerakan ini, bisa dibayangkan. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Sekarang, merekalah yang berada dalam bahaya. Situasi saat ini sangat buruk. Hahaha, mati. Namun, tidak memberi mereka terlalu banyak waktu untuk terkejut dan terkejut, tawa nyaring terdengar. Saat berikutnya, Wang Chen dan Si Tian, yang jelas-jelas sudah tertidur lama. Sosok Siong melompat dan menerkam ke arah mereka bertiga. Dan Bai Jiang, yang sedang berpatroli di samping, juga menerkam ke arah mereka bertiga. Si Tian. Siong, pada saat ini, memiliki energi iblis yang lebih mengerikan di tubuhnya, niat membunuhnya jelas, dan dia tertawa tanpa henti. Dia terlihat sangat gila. Setelah menunggu seharian, bukankah ini kesempatan yang ditunggunya? Mungkinkah Teng Biao dan orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa mereka telah melakukannya dengan sempurna, bahwa mereka benar-benar berpikir bahwa mereka telah bersembunyi dengan baik? Itu saja. Kita harus tahu, di antara tiga orang di Pesta Wang Chen, selain Wang Chen, siapakah dua lainnya? Si Tian, Si Yong, ini adalah jenderal iblis, dan Bai Jiang, terlebih lagi Raja Kalajengking, binatang buas kuno. Binatang iblis, binatang ajaib, persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar sangat jelas. Hanya tindakan Teng Biao dan orang-orang ini yang bisa lolos dari Bai Jiang dan Si Tian. Garis pandang Si Yong, bahkan jika Wang Chen tidak menyadari situasi ini, mungkinkah itu Si Tian? Bagaimana mungkin Si Yong dan Bai Jiang tidak menyadarinya? Itu tidak mungkin. Faktanya, pada sore hari, ketika elang besar itu melayang di langit, mereka sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin pada awalnya mereka tidak merasakan apa-apa. Namun, elang raksasa ini telah melayang di langit. Tiba-tiba, Si Tian yang tajam. Si Yong dan Bai Jiang merasa ada yang tidak beres, dan bahkan Wang Chen pun merasa ada yang tidak beres. Di dalam puncak awan salju ini, ada banyak binatang iblis. Namun, elang ini, mereka hanya melihatnya di sore hari. Apalagi elang itu sudah lama berputar-putar di langit, artinya ada masalah. Si Tian, di bawah perasaan Si Yong dan Raja Kalajengking, penampilan elang tiba-tiba tidak bisa disembunyikan. Si Tian, Si Yong dan Bai Jiang sangat merasakan bahwa elang raksasa ini sedang mencari sesuatu. Apalagi setelah melihat sosok Wang Chen dan yang lainnya, tangisan elang dan mata tak terlihat yang tertuju pada Wang Chen dan yang lainnya, semua ini membuat Si Tian Si Yong merasa seperti akan mati. Si Yong dan Bai Jiang merasakannya. Saat itu, mereka merasa ada yang tidak beres. Benar saja, tidak lama kemudian, pada malam harinya, mereka menyadari ada yang tidak beres. Si Tian, setelah melihat elang, Si Yong dan Bai Jiang memberikan perhatian khusus pada situasi sekitarnya. Bersama dengan Wang Chen, ketiganya melepaskan jiwa ilahi mereka, meliputi area ribuan meter. Bisa dikatakan area dalam radius ribuan meter tidak bisa lepas dari indera mereka. Mereka merasakan ada seseorang yang mendekat dan mengikuti mereka. Apalagi mereka dengan cepat menentukan identitas pihak lain. Di tempat seperti puncak awan salju, bisa dikatakan selain kelompok Teng Biao, tidak ada orang lain yang punya waktu dan tenaga untuk mengikuti dan mencari Wang Chen dan yang lainnya. Mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah balas dendam Teng Biao. Teng Biao belum menyerah. Pasti Teng Biao ini melihat bahwa dia gagal membunuh Wang Chen dan membiarkan Wang Chen melarikan diri. Hatinya sangat tidak berdamai, jadi dia menemukan metode pencarian elang. Harus dikatakan bahwa metode ini sangat bagus, dan mereka menemukan Wang Chen. Namun, mereka tidak menghitung Si Tian, Si Yong dan Bai Jiang. Semua tindakan mereka adalah Si Tian. Si Yong dan Bai Jiang mengetahuinya. Terutama Si Tian, Si Yong. Dia sepertinya dilahirkan dengan kemampuan khusus. Tidak peduli bagaimana orang menyembunyikan aura dan suaranya dalam jangkauan roh primordialnya, mereka tidak dapat melarikan diri dari Si Tian. Si Yong menyadarinya. Oleh karena itu, ia menemukan lokasi Teng Biao dan yang lainnya. Namun, setelah mengetahui bahwa Teng Biao dan yang lainnya memiliki empat orang, Wang Chen dan yang lainnya tidak bergerak. Wang Chen dan yang lainnya memilih untuk bertahan. Kalau tidak, bagaimana Teng Biao bisa hidup sampai sekarang? Mereka yakin Wang Chen dan yang lainnya telah membunuh orang ini, bukan? Justru karena ada empat dari mereka yang dipilih Wang Chen untuk ditanggung. Bagaimanapun, di permukaan, Wang Chen dan yang lainnya masih sedikit lebih rendah. Omong-omong, Teng Biao ini dan yang lainnya sedang menunggu kesempatan, menunggu langit menjadi gelap untuk menemukan kesempatan berurusan dengan Wang Chen dan yang lainnya. Bukankah hal yang sama terjadi pada Wang Chen dan yang lainnya? Tindakan Teng Biao dan yang lainnya sejalan dengan pemikiran Wang Chen dan yang lainnya. Musuh ada dalam terang sementara aku dalam kegelapan. Teng Biao dan yang lainnya masih berpikir bahwa musuh berada dalam terang sementara mereka berada dalam kegelapan, mencari peluang, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah terekspos. Situasinya sudah terbalik sepenuhnya. Ia sudah menjadi musuh dalam kegelapan sementara saya berada dalam kegelapan. Wang Chen dan yang lainnya benar-benar berada dalam situasi di mana musuh berada dalam terang sementara mereka berada dalam kegelapan. Mereka telah membalikkan keadaan dengan sangat baik. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Wang Chen serta yang lainnya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Malam yang panjang membawa banyak mimpi. Di kota surga, terlalu banyak hal yang terjadi pada malam hari. Mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti mereka. Jadi, Wang Chen dan Bai Jiang dan Sitian, Xiong menemukan cara untuk memancing musuh masuk. Hal ini untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Mereka sengaja melonggarkan kewaspadaan mereka dan sengaja berpura-pura tidur, meninggalkan Bai Jiang sendirian untuk berjaga. Meski dia berjaga-jaga, dia juga melonggarkan kewaspadaannya. Ini menciptakan kebingungan yang dangkal bagi Teng Biao dan yang lainnya. Benar saja, Teng Biao dan yang lainnya tertipu, dan mereka memilih untuk menyerang. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah jebakan yang telah dirancang oleh Wang Chen dan yang lainnya? Mereka tidak takut mereka menyerang, tetapi mereka takut tidak menyerang. Bukankah ini, Wang Chen sudah menyiapkan bom lampu hijau dan menunggu serangan Teng Biao?